Kita lihat ada yang namanya insegda, insegda 65, 8 insegda emas. Insegda 86 terhadap rekrutmen pendamping. Nah, 98 tahun 2020 tentang rekrutmen pendamping rumpu rukum warga tahun 2021. Nah, ini kita sudah jalankan. Ini Wali Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 702 tentang penetapan pendamping rumpu RW, Kota Administrasi Jakarta Timur. Terus, kita mendapatkan INS Gubernur. Ini instruksi Gubernur tahun 1985. Yang menghargai menuju ke 2022 untuk merencanakan. Dan ini tahun terakhir untuk FPJD, DKI Jakarta. Rumpu RW, pelaksanaan rumpu RW itu dimulai di Januari minggu pertama dan minggu ketiga. Terus, musremban kelurahan dimulai di minggu keempat sampai minggu pertama Februari. Minggu keempat Januari sampai minggu pertama Februari. Rembang Kecamatan dimulai dari bulan Februari, minggu ke-2 dan minggu ke-3. Dan musremban Kecamatan, musremban kota dimulai dengan Maret, awal Maret. Nah, ini sangat padat banget. Jadi, sebetulnya di posisi, kita tinggal punya waktu tiga hari untuk melakukan sosialisasi di RW. Karena RW dan RT. Karena tahun ini bukan saja RW yang meng-input. Tapi RT juga meng-input. Ada 7.929 FT yang akan meng-input. Jadi, memang kita harus kerja keras nih teman-teman sekalian. Tapi saya yakin para ketua RW dan tentunya ditemani oleh pendamping yang sudah tiga tahun ini kita bersama-sama. Kita akan melewati semua ini, proses ini dengan suatu hal yang memuaskan. Nah, pada kesempatan hari ini, kami didampingi oleh tiga narasumber, empat narasumber. Ada KR Wing. KR Wing ini akan memaparkan tentang mekanisme perencanaan pembangunan untuk satu tahun. Terus, ada kakak Agi. Kak Agi ini akan memaparkan terhadap panduan musremban. Apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh. Terus, kak Ani akan memaparkan template. Template ini juga banyak yang berubah. Terus, yang terakhir, tidak kalah pentingnya, Pak Abral. Kakak Abral ini biasa dipanggil dengan sebutan Abah oleh adik-adik kami pendamping. Nah, ini akan memaparkan terhadap sistem yang akan kita gunakan. Nah, untuk mempersikap waktu, kami persilakan ke KR Wing untuk memaparkan 5 menit terhadap mekanisme perencanaan. Terima kasih telah menonton! 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 di tingkat nasional. Nah itu terakhir itu di penghujung tahapan ke-19 itu masuk menjadi penetapan pergub peraturan gubernur RKAPD. RKAPD tahun 2022. Jadi itu endingnya itu penetapan pergub RKAPD. Jadi ini ranah dalam perencanaan sampai RKAPD. Setelah itu lanjutannya itu menuju ke KUA PPAS. Ya itu yang ending di atas itu. Nah KUA PPAS itu adalah itu kebijakan umum APBD. KUA-nya, PPAS-nya prioritas pelafon anggota pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. pembahasan dari yang ada di rancang RKAPD. Nah itu kebijakan, kebijakan itulah nanti dilihat ending itu APBD-nya. Itu kan belum masih ada di posisi di Kementerian Dagri. Nah ini sudah mau proses ke 2022. Karena ini siklus perencanaan amanah dari undang-undang atau regulasi di Kementerian Dagri 86 2017. Nah itu yang dapat kami sampaikan bahwa mekanisme perencanaan 2022 ini sebenarnya akhir dari Kepala Daerah di Gubernur DKI 2017 sampai 2022. Karena ada di RPJMD. RPJMD itu bentuknya PERDA, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD itu sebenarnya visi-visi Kepala Daerah, itu Gubernur. Visinya itu adalah maju kotanya, bahagia warganya. Nah itu ada misinya nanti. Misi nanti berbentuk program. Rembuk RW, jadi rembuk RW ini awal untuk RKPD. Ya, itu sebenarnya dalam konteks perencanaan partisipatif dan bottom-up. Dari bawah ke atas. Jadi usaha bawah ke atas, nanti top-down juga ada. Perencanaan top-down itu, itu adalah kebijakan nasional. Perencanaan top-down, itu top-down. Nanti itu di tahap aja. Ya, nah itu nanti di ending. Yang di ending adalah APBD. Ya, nah APBD itu kan ada ke WPPAS. Nah itu dilihat dulu. Berapa sih pendapatan kita? Berapa belanjanya? Karena mau sulit dibidikan, belanja sebenarnya. Sekarang ada di Inggris gitu ya. Makanya 1 Januari Indonesia tidak menerima WNA. Itu di stop, itu. Jadi itu varian baru. Maka pandemi itu belum berakhir 2021. Nah ini konteksnya itu dalam pertumbuhan ekonomi. Nah mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita meninggal. Belanjanya juga diefisienkan. Ya, dalam refocusing. Jadi termasuk PNS dipotong 50%. Ngerti gitu. Itu konsekuensinya karena penyesuaian dari pendapatan. Karena endingnya kita kan APBD. Karena rencananya sesuai dengan apa yang di RPJMD. Karena ini sikit. Karena terusnya tahunan. RPJMD itu visi, misi dari kepala daerah yang perlu pencapai targetnya itu dalam konteks top-down. Karena itu dengan konstituennya. Jadi masukkan konstituen terhadap anggota DPRD. Itu reses. Nanti reses juga akan dimasukkan ke dalam renja. Nah itu tadi renja. Renjanya perangkat daerah. Makanya disini ada dua. Ada RKPD dan renja. Renja itu rencana kerja di perangkat daerah. Contohnya dinas BINAMARGA, dinas sumber daya air. Karena usulan-usulan yang dari bawah itu banyak. Lu masuk ke renjanya SKPD. Termasuk pelatihan juga. Ya, itu kan usulan. Tetap harus masuk ke renjanya si perangkat daerah. Nah itu. Jadi renjanya ini disesuaikan itu di rebuk RW ada template dan usulan langsung. Mungkin menginformasikan sebenarnya harus disesuaikan dengan program. Program yang ada di provinsi. Ya, kaitannya dengan RPJMD, RKPD. Ya, dan jadi usulan-usulan itu harus disinkronkan. Artinya harus ada slotnya. Kalau nggak ada slotnya nggak akan terlisasi. Jadi itu sebetulnya. Kalau nggak ada programnya punya ya, di dalam program RKPD atau RKPD ini sebenarnya besaran RPJMD. Jadi itu harus ada yang namanya ya, artinya nggak terrealisasi. jadi itu maksudnya. Ya, karena rencana kerja ini ini kaitannya dengan nanti dengan RPJMD. Itu ya dalam konteks bahwa mekanis perencanaan 2022 ini diharapkan tahun terakhir ya, dari RPJMD masing perangkat daerah melalui rencana ya, ya, rencana strategi dari perangkat daerah itu makanya ada kaitannya kalau itu 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 ada program yang jadi program yang ada itu banggi ini oke itu baik mungkin yang pihak Jum itu ya mohon ini karena jaringannya sedang mengalami ini gangguan teknis di sedang dalam konteks ya pohon pendunggu ya untuk melaksanakan rumbuk RW yang pertama adalah adanya rekrutmen pendamping rumbuk RW hal ini kan sudah dilaksanakan oleh kelurahan maupun oleh kami dari Subanteko saya yakin kelurahan sudah merekrut Bapak Ibu Rekan-Rekan sekalian dengan persyaratan-persyaratan yang ada di layar berdomisili di lingkungan RWS tempat dan lain sebagainya itu sudah wajib pasti ada ya lanjut nah mekanisme mekanisme perekrutan juga sudah dilaksanakan oleh kelurahan dan sebelumnya sil ya mekanisme perekrutan juga sudah dilaksanakan oleh kelurahan dan kami dari Subanteko juga kota dan sudah ada SK wali kotanya yang tadi di awal sudah dipapakan oleh Ibu Tati lanjut nah ini tugas Bapak Ibu Rekan-Rekan semuanya yaitu tugas pendamping ya mengikuti sosialisasi rembuk RW yang dilaksanakan sekarang ini kemudian yang kedua berkoordinasi dengan kedua RW dan ketua RT jadi di tahun ini ada hal yang baru nih untuk para pendamping dan ketua RW jadi kita sudah mulai meng-input di tingkat RT karena kita menghindari form-form jadi sudah mulai di tingkat RT sudah mulai input jadi mohon para pendamping juga dapat mendampingi dari mulai tingkat RT kemudian ke RW kemudian yang ketiga mendampingi proses penggalian aspirasi masyarakat ini juga sudah mulai dari tingkat RT jadi sudah harus mulai digali kira-kira kebutuhan kebutuhan apa saja yang diperlukan di RW tersebut untuk nantinya diusulkan melalui rembuk RW kemudian yang nomor 4 melaksanakan tugas pendampingan saat pelaksanaan rembuk RW itu sudah harus ya para pendamping harus mendampingi ketua RW saat pelaksanaan rembuk RW kemudian yang nomor 5 menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan lanjut next sil lanjut ya ini adalah mungkin rembuk RW pertama dan semoga nantinya di tahun 2022 tidak seperti ini lagi ya ini adalah rembuk RW pertama yang dilaksanakan ketika kita di masa pandemi seperti ini jadi ada beberapa ketentuan yang pertama penjelenggaran rembuk RW dilaksanakan secara daring karena memang kita gak mau nantinya ada kluster-kluster baru ataupun ada namanya kluster rembuk RW kita tidak mau seperti itu maka pedoman dari provinsi sangat mewanti-wanti bahwa pelaksanaan rembuk RW dilaksanakan secara daring kemudian yang kedua pengajuan form usulan oleh ketua RT dan RW secara daring kalau tahun sebelumnya kita ada form RT ada form RW nah ini sudah tidak ada form RT dan form RW jadi langsung di input di sistem dari tingkat RT ini yang baru ya kemudian yang nomor tiga penerapan protokol kesehatan di setiap proses pelaksanaan kalau ini Bapak Ibu kekankan sekalian pasti sudah paham memang kita harus menerapkan protokol kesehatan di segala kegiatan apapun kemudian ini juga penting pengarus utamaan usulan rembuk RW sebelumnya yang belum diakomodir jadi diutamakan usulan-usulan karena kan tahun ini banyak terjadi pengurangan anggaran ya refocusing anggaran jadi banyak usulan-usulan rembuk RW tahun 2019 yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020 jadi mungkin dilihat kembali kaya-kaya usulan-usulan tahun lalu yang penting yang kiranya dapat diusulkan kembali mohon diusulkan kembali hal ini juga meminimalisir misalnya ada perbaikan-perbaikan fisik yang membutuhkan survei jadi kan meminimalisir survei ya karena sebelumnya sudah disurvei ulang kemudian penentuan tiga prioritas pembangunan per RW jadi kalau tahun kemarin ada yang namanya isu kalau sekarang isu itu diganti namanya prioritas pembangunan prioritas pembangunan nanti akan dijelaskan oleh kakak Ani terkait prioritas pembangunan dan template yang dapat dipilih kemudian penguatan sebagai pendamping dan ketua RW secara daring jadi karena ini agak sulit ya memang kalau secara daring itu materi yang disampaikan juga mungkin tidak bisa 100% nyampe lebih enak secara offline kita bertemu tapi karena kondisi ini maka akan terus dikuatkan sosialisasi secara daring ini lanjut mungkin bagi pendamping lama ini cukup sama dengan tahun-tahun sebelumnya jadi ini ada catatan kegiatan yang dilarang untuk diusulkan karena kami dari Pemprov DKI tidak dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan ini yang pertama adalah pengadaan HT pengadaan seragam Hansip pengadaan seragam PKK seragam posyandu rehabilitasi kantor RW gedung posyandu gedung paut pengadaan sepeda juga tidak bisa pembangunan portal honorarium guru paut lanjut barang-barang untuk keperluan atau penggunaan pribadi dan kegiatan yang diusulkan melalui kanal-kanal lain selain rembuk RW jadi memang usulan itu tidak harus dari rembuk RW kenapa kenapa tadi kegiatan-kegiatan itu tidak dapat diakomodir ada beberapa catatannya yaitu kalau misalnya HT HT itu perlu rekomendasi khusus dari diskom info dan dia harus ada frekuensi khusus bukan aset Pemprov itu tidak dapat tidak dapat diusulkan karena memang bangunan-bangunan yang bukan aset Pemprov kami tidak bisa laksanakan yang hanya bisa kami laksanakan adalah yang merupakan aset-aset dari DKI kemudian nomor tiga pengusulan yang bukan bersifat untuk kepentingan masyarakat tidak boleh diusulkan kemudian nomor empat honor guru paut itu sudah ada mekanisme tersendiri jadi ada mekanisme hibah dari provinsi jadi tidak perlu diusulkan disini ada persyaratan-persyaratan khusus lanjut oh iya Bapak Ibu untuk materi nanti akan dikirimkan oleh Panitia linknya melalui chat kemudian ada selain tadi kegiatan yang tidak dapat kami akomodir ada juga kegiatan yang dilarang untuk diusulkan karena sifatnya penanganan segera nah ini mungkin tidak perlu saya bacakan satu-satu jadi kegiatan-kegiatan yang memang kita tidak perlu menunggu di tahun depan untuk dilaksanakan misalnya pohon tumbang kan tidak tidak harus menunggu tahun depan kita bisa langsung melalui surat atau melalui telepon atau melalui kanal lain CRM itu bisa langsung dilaksanakan kemudian pembambatan rumput penabangan pohon pembersihan timbunan sampah ini kan tidak tidak harus menunggu tahun berikutnya ya jadi ini tidak perlu diusulkan di rembuk airway lanjut nah ada juga pembersihan coretan-coretan pengurasan saluran PHB pemeliharaan taman pelaporan jaringan utilitas atau penggantian lampu yang hanya mati bukan bikin tiang ya yang mati itu bisa langsung di telepon ke pengaduan call center-nya di PJU lanjut selain yang bersifat penanganan segera dan tidak bisa diakomodir ada juga kegiatan yang dilarang untuk diusulkan karena sudah ada di template-nya kelurahan hal-hal ini pasti kelurahan akan menganggarkannya tidak perlu diminta apa saja yang pertama biaya operasional RTRW uang kehormatan LMK uang kehormatan Dewan Kota uang operasional Jumantik dan Posyandu PMT PMT Balita dan Lansia Honorarium FKDM ini tidak perlu diusulkan kembali karena sudah dianggarkan di renjanya rencana kerja kelurahan di setiap tahunnya lanjut nah kemudian nanti ada beberapa template yang dapat warga pilih ya ada beberapa template yang dia sebenarnya memakai mekanisme hibah jadi misalnya APE bagi paut kemudian perbaikan lapangan olahraga kemudian pemberian peralatan kesenian seperti hadroh dan lain sebagainya pemberian peralatan olahraga misalnya peralatan tenis meja kemudian usulan sejenis lainnya itu melalui mekanisme hibah jadi usulan-usulan yang seperti ini harus memakai proposal harus ada proposalnya biasanya diminta tuh ketika rembuk RW usulannya ada salah satu dari ini pasti diminta mana proposalnya karena kalau tidak ada proposalnya tidak bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya tidak bisa dituruskan ke musik bank kelurahan dan kecamatan maupun ke kota jadi proposalnya harus saling sedikit memuat identitas dan alamat pengusul latar belakang maksud tujuan jenis barang volume dan lokasinya ini harus ya kegiatan-kegiatan ini lanjut nah untuk pelaksanaan rembuk RW tahun 2021 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama pelaksanaan rembuk RW dilaksanakan secara daring dengan memperhatikan protokol kesehatan kemudian yang kedua yang tadi ketua RT atau ketua RT agar mengarusutamakan usulan tahun sebelumnya jadi usulan tahun sebelumnya itu diusulkan kembali jika memang benar-benar masih diperlukan kemudian nomor tiga seluruh usulan wajib dilengkapi dengan data pendukung yang diwajibkan jadi nanti kakak ini akan menjelaskan template di setiap template itu ada syarat dan ketentuan dan data pendukung apa saja yang diperlukan nah itu ketika kita memilih template itu dan akan dimasukkan ke dalam sistem itu harus ada persyaratan-persyaratan yang dilengkapi kemudian nomor empat para ketua RT agar menentukan tiga prioritas pembangunan yang menjadi fokus pembangunan jadi jadi gini ada sembilan prioritas pembangunan nanti harus dipilih tiga maksimal maksimal tiga dipilih tapi harus ada non-fisik dan fisiknya wajib ada non-fisik dan fisiknya jika memang di RT Bapak Ibu itu memang perlu fisik aja tetap harus dipilih non-fisik jadi misalnya dua fisik satu non-fisik atau memang disitu butuhnya non-fisik aja boleh non-fisik dua fisik satu jangan tiga-tiga non-fisik atau tiga-tiganya fisik itu perlu diperhatikan ya kemudian nomor lima memperhatikan urutan prioritas usulan jadi tetap sama seperti tahun sebelumnya mana yang menjadi prioritas nomor satu dua tiga empat lima enam tujuh dan seterusnya itu tetap harus dilengkapi nanti di sistem kemudian nomor enam wajib memperhatikan volume usulan kegiatan jadi misalnya SDA misalnya apa namanya pembangunan saluran itu biasanya meter lari jadi panjangnya saja yang diukur gak usah lebarnya kemudian meter persegi biasanya jalan perbaikan jalan itu diukur panjang kali lebar kemudian ada juga meter kibik ada juga unit jadi kadang-kadang yang salah itu kadang tuh pengusulan perbaikan lapangan olahraga kadang yang diukur panjang kali lebar lapangannya itu bukan karena satuannya adalah unit jadi satu unit bukan volumenya itu perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi dalam penganggarannya lanjut nomor tujuh ketua RT mengajukan usulan kegiatan melalui sistem nah ini benar-benar baru ini mulai dari ketua RT sudah harus input dan mereka memiliki user masing-masing nantinya nomor lapan usulan kegiatan bersifat penanganan segera tidak boleh di input ke dalam sisi imus rembang namun dapat dilaporkan melalui kanal lain bisa CRM bisa surat atau langsung kekelurahan nanti mereka yang melaporkan lagi dan lain sebagainya yang penanganan segera tidak perlu melalui remuk RW kemudian nomor sembilan usulan kegiatan yang diteruskan kemuskelan bank kelurahan merupakan hasil kesepakatan remuk RW ini sudah pasti ya kemudian sepuluh nah jadi di di remuk RW ini ada yang namanya template dan ada yang non-template jadi kalau template kita bisa input di langsung pakai user ketua RW tapi ada beberapa mungkin usulan bapak ibu sekalian yang di template kok gak ada ya gitu nah jika di template gak ada bisa dimasukkan ke usulan langsung tetapi untuk yang tahun 2021 usulan langsung itu hanya dibuka pada saat fase remuk RW sampai musren bank kelurahan jadi hanya dibuka dari awal Januari sampai Minggu pertama Februari kalau tahun-tahun sebelumnya dibuka sepanjang tahun nah ini jika memang tidak ada di template manfaatkan waktu ini sampai Februari Minggu pertama nah kemudian ada juga catatan dari kondisi khusus pelaksanaan remuk RW wajib difasilitasi oleh kelurahan apabila terjadi bencana jadi misalnya amit-amit yang misalnya banjir atau kebakaran itu jika tetap mau mengusulkan usulan-usulan itu wajib difasilitasi oleh kelurahan kita sudah sosialisasi juga ke kelurahan hal-hal ini kemudian apabila tidak melaksanakan remuk RW ketua RW wajib membuat berita acara dengan nihil jadi ada formatnya sendiri jika memang tidak melaksanakan remuk RW dikarenakan apa dan lampirannya juga nihil lanjut kita masuk ke tahap persiapan remuk RW lanjut aja ini ada tugas-tugasnya next next terus ya jadi di tahap persiapannya sebenarnya sudah kita lakukan ya baik oleh ketua RW maupun oleh pendamping ada beberapa yang sudah dilakukan tahap persiapan adalah recruitment oleh ketua RW ketua RW melakukan recruitment awal pendamping mengirimkan daftar nama usulan sudah meletapkan tim penyelenggara remuk RW nah ini mungkin belum untuk bapak ibu ketua RW nantinya ada yang namanya tim penyelenggara remuk RW kemudian menyiapkan user ID para ketua RT nah nanti akan dijelaskan oleh di bagian sistem jadi kalau ID-nya user ID nanti akan diajarkan oleh kakak agar memakai login ketua RW untuk mendapatkan user ketua RT kemudian tugas membelajari infobank dan usulan masyarakat yang belum diakomodir nah ini juga kami mohon maaf untuk infobank itu didapatkannya dari provinsi dan sampai sekarang kami belum dapatkan segera setelah didapatkan pasti kami langsung bagikan ke kelurahan ketua RW maupun pendamping kemudian mempelajari mekanisme pelaksanaan musrenbang nah ini nanti mohon dipelajari lagi ketika bahan ini sudah kami share mohon dipelajari lagi untuk lebih jelas kemudian nomor tiga berkoordinasi dengan pihak kelurahan ketua RW dan para ketua RT terkait penggalian asbiasi masyarakat sekitar teknis pelaksanaan buku RW nah kemarin kemarin ketika kami sosialisasi ke kelurahan kami sudah bilang bahwa mohon dibuatkan jadwal kapan kira-kira kelurahan ini RW sekian kapan rebut RW nya kelurahan ini RW sekian kapan rebut RW nya nanti kami akan merekam jadi karena cuma sebentar minggu pertama Januari sampai minggu ketiga Januari dan itu sudah harus selesai input di minggu ketiga Januari itu harus selesai input maka sebisa mungkin di minggu pertama kedua itu sudah mungkin sudah selesai rebut RW nya jadi bisa langsung di input dan selesai gitu ya kemudian melakukan konsolidasi antar pendamping jadi kalau ada pendamping-damping baru itu bisa juga bertanya kepada pendamping yang lama dan saling diskusi saling bertanya ya agar apa ilmunya makin banyak lagi terkait rebut RW lanjut ya kemudian setelah tahap persiapan kita ada tahap sosialisasi rebut RW next lanjut aja ke tugas ya tahap sosialisasi seperti yang kita laksanakan ini untuk ketua RW mengikuti sosialisasi ya ini ini Bapak Ibu Ketua RW juga ada yang mengikuti ya lewat zoom ya Bapak Ibu ya kemudian mempelajari mekanisme pelaksanaan musrenbang termasuk penggunaan imusrenbangnya yang nanti akan dijelaskan kemudian menginformasikan user ID dan password standar ketua RT nah itu juga nanti di sistem akan dijelaskan oleh Kak Abrar mempelajari infobank kemudian bersama pendamping menginformasikan penggunaan sistem imusrenbang kepada para ketua RT nah ini ada tugas ketua RT juga hampir sama kemudian tugas pendamping mengikuti sosialisasi seperti ini kemudian mempelajari infobank dan usulan masyarakat yang belum diakomodir dan membantu ketua RW dalam melakukan sosialisasi kepada para ketua RT nah karena kita tidak mensosialisasi kepada ketua RT kami mohon untuk pendamping dan ketua RW bisa juga memberitahu ke ketua RT hal-hal penting yang diinfokan di sosialisasi ini lanjut nah kita masuk ke pelaksanaan rembuk RW nya next nah di pelaksanaan rembuk RW tugas ketua RW yang pertama adalah bersama kelurahan dan pendamping rembuk RW yang memastikan terlaksananya inventarisasi permasalahan pemilihan usulan kegiatan dan pengecekan lapangan ini jika dibutuhkan kemudian verifikasi seluruh kegiatan yang diusukan oleh RT jadi kan nanti RT meng-input nanti diverifikasi oleh ketua RW di sistem apakah ada usulan-usulan yang bisa digabungkan atau ada usulan-usulan yang ketika di rembuk RW tidak diperlukan atau ada usulan-usulan baru ketika pelaksanaan rembuk RW nah itu nanti di-input ke dalam sistem ketika di rembuk RW kemudian nomor 2 sudah pasti ketua RW harus memimpin pelaksanaan rembuk RW yang memimpin harus Pak RW kemudian nomor 3 memastikan keterwakilan seluruh pemaku kepentingan dalam forum rembuk RW nanti di belakang ada undangan yang harus diundang ketika rembuk RW tolong dipastikan keterwakilannya kemudian nomor 4 mengambil keputusan dalam forum rembuk RW mana-mana aja yang mau diteruskan mana aja yang tidak perlu atau mana-mana usulan-usulan mana aja yang bisa tidak perlu melalui rembuk RW jadi bisa langsung aja kemudian melaporkan hasil pelaksanaan rembuk RW itu biasanya merupakan form-form nanti ada berita acara dan lain sebagainya itu yang nanti dilaporkan lanjut tugas ketua RT melakukan pemilihan usulan kegiatan tahun sebelumnya ini hampir sama jadi karena kita mulainya dari tingkat RT RT pun sudah harus mulai mana usulan-usulan yang kira-kira mau diusulkan kembali atau mungkin ada usulan baru kemudian melakukan inventarisasi permasalahan dan pemilihan usulan kegiatan kemudian mendampingi ketua RW dan tim teknis dalam pengecekan lapangan jika diperlukan kemudian nah tugas ketua RT juga melakukan input usulan kegiatan beserta dokumen pendukungnya ini sudah mulai dari RT ya kemudian mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam forum rembuk RW nah tugas pendamping di rembuk RW ini ada beberapa yang pertama adalah menyusun daftar permasalahan yang telah dikumpulkan jadi daftar permasalahan dari RT itu sudah dikumpulkan oleh pendamping apa-apa aja serta usulan solusi sesuai prioritas pembangunannya kemudian nomor dua mendampingi ketua RW ini jika dibutuhkan juga dalam pengecekan lapangan lanjut tugas nomor tiga memandu pelaksanaan rembuk RW bukan memimpin ya tapi memandu bapak-ibu bapak-ibu kekan-kan pendamping minta tolong dibantu juga Pak RW nomor empat ini dalam memberikan masukan memilih template jadi bapak-ibu pendamping mohon dipelajari benar-benar template-nya kira-kira usulan ini masuk ke template ini yang dipilih usulan ini masuk ke template ini yang dipilih jadi agar tidak salah tidak salah sasaran gitu ya kemudian nomor lima memberikan pendampingan bagi ketua RT dan atau ketua RW dalam melakukan input tolong didampingi inputnya takutnya ada salah-salah atau gimana minta tolong dilihat kembali sesuai dengan usulan-usulan yang diusulkan oleh ketua RT dan ketua RW kemudian menyusun laporan pelaksanaan tugas seperti tahun-tahun sebelumnya ya nah ada juga yang namanya tim penyelenggaran book RW jadi nanti Pak RW membentuk tim yang menyelenggarakan dari ketuanya sekretarisnya anggotanya siapa aja untuk melaksanakan rembuk RW itu dibuat tim kemudian berkoordinasi dengan lurah dan pendamping kapan waktunya melaksanakan rembuk RW itu nanti didata oleh kelurahan kemudian nomor dua mempublikasikan infobank dan usulan kerjaan rembuk RW tahun sebelumnya yang belum diakomodir lanjut nah ini peserta yang peserta yang diundang dalam kegiatan rembuk RW ini maksimal atau mungkin ada yang lain bisa juga yang pertama adalah ketua RW dan pengurus RW itu udah wajib harus hadir kemudian LMK juga para ketua RT-nya karena kan mereka yang membawa usulan juga dari RT masing-masing kemudian anggota DPRD setempat jika ada kalau gak ada juga gak apa-apa lalu perwakilan organisasi perempuan forum anak dan remaja karang taruna mungkin ada usulan-usulan dari mereka yang perlu diakomodir kemudian unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat itu juga diundang perwakilan masyarakat penyandang disabilitas itu juga kalau ada diundang siapa tahu dia ingin mengusulkan sesuatu terkait misal trotohan yang ramah disabilitas atau apa dan lain sebagainya itu mungkin aja ada itu bisa diusulkan juga kemudian tim pendukung pelaksanaan Rembok ERO yang telah ditetapkan oleh lurah jadi dari pihak lurahan pun biasanya ada yang hadir dari Rembok ERO entah lurahnya sekel atau staff dan lain sebagainya itu biasanya ada yang hadir kemudian para pemangku kepentingan di tingkat ERO lainnya sesuai kebutuhan boleh diundang sesuai kebutuhan kemarin juga ketika diskusi dengan pendamping di sesi kemarin ada juga yang mengusulkan paut ada juga tolong diundang boleh boleh sekali jadi siapapun yang memang di ERO tersebut mau diundang boleh sesuai kebutuhan saja masing-masing kemudian nomor 4 menginformasikan daftar hadir secara daring atau online kepada para peserta jadi daftar hadir nanti online juga dengan format ada di belakang nanti ada nama jenis kelamin dan lain sebagainya yang nomor 5 mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan Book RW harus didokumentasikan ya Bapak Ibu kemudian nomor 6 membantu Ketua RW dalam menyusun laporan hasil penyenggaran Book RW ini berupa berita acara lampuan berita acara absen dan lain sebagainya lanjut nah ini ada jadi forum Book RW ini di pedoman ini dibagi menjadi dua Prarembuk dan Rembuk sama-sama dua-duanya dipimpin oleh Ketua RW tapi Prarembuk itu mungkin seperti forum RT ya kalau yang tahun sebelumnya jadi di RT-RT itu udah menyepakati dan mulai menginput apa-apa saja yang memang diperlukan di RT tersebut kemudian ketika di Rembuk RWnya jadi hanya tinggal diskusi di Rembuk RWnya dari mati-mati sih dari usulan para Ketua RT yang masuk ke dalam sistem mana-mana yang akan jadi di Rembuk RW nanti tinggal meng-approve saja kegiatan-kegiatan yang sudah di-input oleh Ketua RT mana-mana yang kira-kira akan diakomodir di tingkat RW mana-mana yang tidak gitu ya jadi di Rembuk RW itu tinggal menyepakati saja kira-kira kita berapa usulan nih yang mau diusulkan ke apa ke tingkat selanjutnya ke Musrembang Kelurahan lanjut nah kemudian jangan lupa juga ketika sudah ketika sudah memilih misalnya ada 10 usulan gitu ya itu tetap harus ada urutan prioritasnya nomor 1 misalnya mau perbaikan jalan atau misalnya mau pelatihan dulu atau dan lain sebagainya itu di forum Rembuk RW itulah nanti biasanya dibahas gitu ya kadang-kadang RT ini mau saya doang yang prioritas 1 saya doang misalnya gitu ya itu di tugas ketua RW lah yang menengahi gitu untuk prioritasnya kemudian ada catatan juga nih jadi ada RW RW yang masuk dalam programnya student perumahan CAP dan CIP jadi ada RW RW yang sebenarnya masuk ke dalam kegiatan itu nah itu jangan mengusulkan fisik-fisik yang terkait misalnya pembangunan saluran atau perbaikan jalan PJU itu biasanya sudah dilaksanakan oleh student perumahan info ini nanti nah kemudian ini juga sudah kita infokan kepada lurah bahwa jika memang di RW terdapat kendala dalam pelaksanaan membuk RW secara daring mohon kelurahan juga membantu gitu ya lanjut nah terakhir ini ada beberapa lampiran jadi info bang ini kami juga belum dapatkan nanti jika sudah akan kami sampaikan lanjut nah ini form form berita acara jadi form berita acara ini di sistem sudah ada nanti tinggal di input aja harinya tanggalnya dan lain sebagainya di print dan ditandatangani oleh ketua RW dan LMK juga mengetahui lurah ini daftar hadirnya nanti minimal harus memuat hal-hal ini nama jenis kelamin unsur dan lain sebagainya walaupun absennya secara online ya lanjut ini juga form lampiran lampiran berita acara lampiran berita acara rembuk RW nya yang otomatis ketika sudah di input ke dalam sistem ini akan keluar kotak-kotak ini akan terisi dengan sendirinya dan tinggal di print dan ditandatangani lanjut nah ini contoh berita acara jika tidak melaksanakan rembuk RW disini ada tulisannya agak disitu karena tulisannya tidak melaksanakan rembuk RW dikarenakan apa jadi nanti kalau tidak melaksanakan rembuk RW mohon alasannya ditulis disitu kemudian lampiran berita acaranya juga ditulis nihil semuanya karena memang tidak ada usulan dan tidak melaksanakan next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya baik dari lima kecamatan ya yang online disini saya akan tadi sudah disampaikan oleh Pak Erwin juga Kak Agi gitu ya tentang panduan pelaksanaan rembuk RW nah disini saya akan menyampaikan tentang template kegiatannya jadi apa saja template kegiatannya dan apa saja yang perlu kita perhatikan ya dalam memilih template kegiatan ini nah ini untuk tahun ini template kegiatan yang ada itu sedikit berbeda dengan yang tahun sebelumnya oh iya kalau yang sekarang pendampi yang baru boleh tunjuk tangan oke oke ada 25-20 sampai 30% ya dari yang datang jadi untuk yang sekarang tahun yang untuk tahun 2021 itu template kegiatannya jumlah totalnya itu adalah 111 sebelas kalau tahun lalu itu 121 nah tapi untuk yang karena 20 kegiatan khusus untuk kemulauan seribu jadi yang bisa dipilih di kota administrasi termasuk Jakarta Timur itu adalah sebanyak 91 kegiatan nah untuk yang 91 kegiatan ini ini dibagi ada 9 prioritas pembangunan seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Agi prioritas pembangunan ini yang harus dipilih maksimal maksimal 3 ya jadi baik fisik dan non-fisik nah ini itu terdiri dari sebenarnya secara garis besar ini walaupun 9 prioritas pembangunan secara garis besar sebenarnya bisa dibagi 3 ya satu tentang infrastruktur 2 tentang pelatihan yang ketiga tentang penyediaan barang nah untuk yang infrastruktur dibagi lagi nih jadi infrastruktur jalan itu ada 9 kegiatan kemudian infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan itu ada 6 kegiatan kemudian infrastruktur kawasan permukiman ada 8 kegiatan kemudian untuk yang pelatihan ini kegiatan pelatihan masih banyak ya jadi sama seperti tahun lalu itu lebih dari 50% itu adalah 46 kegiatan itu merupakan pelatihan nah pelatihannya terbagi 3 ada pelatihan ketenaga kerjaan ada 31 kegiatan kemudian ada pelatihan kewirausahaan ada 8 kegiatan dan pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat ada 7 kegiatan nah untuk yang penyediaan barang penyediaan barang ini juga bisa dibagi 3 nih penyediaan barang untuk kesehatan masyarakat ada 9 kegiatan penyediaan barang untuk sarana pendidikan dan kebudayaan ada 6 kegiatan dan penyediaan barang dan untuk kebersihan kota ada 7 kegiatan jadi ini secara garis besar tempat kegiatan yang yang bisa dipilih ya yang bisa dipilih ketika nanti rebuk RW jadi nanti tolong dibaca apa namanya nah apa aja yang perlu diperhatikan ya terutama untuk yang baru kalau yang lama mungkin udah udah relatif tau ya apa yang perlu diperhatikan itu tapi gak apa-apa ya untuk mengingatkan kembali lanjut Kak Silva nah ini kita ke paling atas Kak Silva nah ini yang kita perlu perhatikan itu pertama prioritas pembangunannya ya dia masuk kategori yang mana karena nanti di sistem kan kita akan milih ya prioritas pembangunannya apa nanti dilihat ya di kolomnya prioritas pembangunan kemudian nama kegiatannya apa harga satuan ya itu sekedar informasi nah enggak masih di atas masih di atas masih di atas nah itu perangkat daerah atau UKPD yang melaksanakannya kemudian ada selanjutnya kita ke kanan agak ke tolong geser ke kanan atau dikecelin aja dikecelin aja tabelnya Pak minta tolong definisi operasional nya apa gitu ya kemudian nah ini yang penting nih syarat dan ketentuan syarat ketentuan ini harus kita baca dan kita pelajari apa maksudnya syarat dan ketentuannya gitu nah ini misalnya ya untuk yang pembangunan atau peningkatan pencahayaan kota pada jalan gang atau MHT gitu ya nah itu syaratnya itu disini ada enam nih ada enam syarat pertama jadi pada umumnya untuk tempat kegiatan infrastruktur jalan itu harus disertai sket ya jadi harus ditunjukkan lokasinya di sistem nanti mungkin Pak Abrar akan menunjukkan caranya seperti apa nah ini lokasinya jelas dan merupakan aset Pemprov DKI Jakarta ini disertai sket lokasi jadi nanti misalnya Bapak Ibu mengusulkan ini ya pembangunan peningkatan pencahayaan kota di jalan atau gang MHT itu dimana tuh lokasinya nanti ditunjukkan nanti kan sistem sistem kita sudah terhubung dengan peta ya peta sejenis Google jadi itu sampai jalan kecil juga sudah terlihat jadi nanti bisa di klik lokasinya yang mana selain alamat lengkapnya nah kemudian yang kedua itu usulan ini khusus untuk jalan dengan lebar 2 sampai 4 meter kelas jalan gang atau MHT jadi kalau misalnya yang yang lebar jalan lebih dari 4 meter nanti beda lagi tempel kegiatannya makanya itu harus kita perhatikan kemudian jumlah titik lampu dihitung dari panjang jalan dibagi jarak antar lampu jadi jarak antar lampu itu 33 meter jadi maksudnya gini misalnya panjang jalannya misalnya 100 100 meter gangnya jalan rentang 2 sampai 4 meter lebarnya itu ternyata satu pun tidak ada lampu jalan nah itu lebarnya panjangnya itu 100 meter nah ini kalau kita mau mengusulkan rentangnya itu kita menghitung berapa unit yang perlu volume-nya itu berapa untuk usulan kita nah kalau misalnya dia panjangnya 100 berarti dibagi 33 itu berarti 3 titik ya jadi maksimal 3 titik yang bisa kita usulkan jadi seperti itu kemudian jika masih ada persyaratan lain jika ada lampu PJU existing tipe lampu PJU existing tersebut maaf ya eh ini juga gak bisa gimana ya maaf ya ini ada gaguan teknis jadi kalau misalnya ada lampu PJU existing tipe lampu PJU existing tersebut bukan lampu LED atau lampu yang berwarna putih gitu ya jadi yang bisa diusulkan yang jangan yang LED gitu ya tipenya kemudian harus tersedia nah ini penting juga nih harus tersedia tiang PLN di jalur pemasangan lampu PJU yang diusulkan jadi karena lampu itu nanti akan ditumpangkan di tiang lampu PLNnya jadi kalau mengusulkan misalnya mengusulkan di gang A gitu ya tapi tiang lampu tiang PLNnya nggak ada nah itu nggak akan bisa diterima gitu karena nanti tim teknis akan survei dan itu tidak bisa diterima jadikan sayang ya usulannya ya kemudian yang ke-6 seluruh jadi kalau udah mengusulkan kalau udah mengusulkan itu itu akan diteliti oleh Sudin Bina Marga gitu ya ini mohon maaf yang online bisa mendengar saya nggak ya Pak Bram bisa dengar kedengaran oke kemudian itu ya contohnya ya jadi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan itu yang harus diperhatikan jadi kami mengharapkan pendamping ini yang akan mengawal usulan itu itu agar sesuai dengan ketentuan yang ketentuan yang dipersyaratkan jadi agar agar memang usulan itu tepat sasaran gitu ya jadi nggak asal usuran nggak bisa diterima dan nggak bisa dilaksanakan itu yang kami harapkan kemudian ini ya kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam infrastruktur jalan itu selain yang tadi itu ada juga pembangunan atau peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan nah ini persyaratannya hampir sama dengan yang tadi tapi untuk jalan dengan lebar 4 sampai 6 meter gitu lanjut kita ke bawah lagi nah kemudian ada juga kegiatan pemasangan cermin lalu lintas ini juga ada persyaratannya nih apa namanya untuk pemasangan cermin lalu lintas itu itu memerlukan space memerlukan ruang yang lumayan ya gitu ya jadi kalau harus ada harus ada lahan atau ruang untuk menempatkan tiang dari pemasangan cermin ini nah itu apa namanya itu harus perhatikan dan juga ini ya yang nomor 4 ya jangan mengusulkan pemasangan lalu lintas pada jalan ruas jalan yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI jadi artinya maksudnya apa jadi ada jalan-jalan yang di DKI Jakarta ini ada dua kategori ya ada yang pertama itu misalnya komplek milik pemerintah pusat ya jadi kementerian-kementerian TNI Polri gitu ya nah itu karena itu asetnya bukan aset Pemprov DKI jadi Pemprov DKI nggak bisa masuk ke nggak bisa melakukan pembangunan di lahan tersebut nah yang kedua itu aset swasta misalnya perumahan-perumahan swasta belum itu kan perumahan-perumahan swasta itu harus melakukan serah terima aset ke Pemprov DKI Jakarta untuk pasum-pasosnya nah itu bagi pihak swasta atau pengembang yang belum melaksanakan serah terima itu juga Pemprov DKI Jakarta nggak bisa masuk jadi makanya Bapak Ibu kalau misalnya tinggal maaf maaf ya tadi ada gangguan teknis lagi jadi kalau misalnya Bapak Ibu tinggal di kompleks swasta itu diingatkan pengembangnya agar segera melakukan serah terima aset ke Pemprov DKI Jakarta karena memang aturan yang berlaku memang seperti itu karena apa? karena kalau misalnya pengembang tidak melakukan serah terima aset ke Pemprov DKI Jakarta penghuninya yang akan rugi karena Pemprov DKI Jakarta nggak bisa masuk untuk melakukan pembangunan di kawasan permusiman itu gitu Bapak Ibu jadi itu ya persyaratannya jadi harus yang di lokasi yang udah menjadi milik aset aset Pemprov DKI Jakarta kita lanjutkan lagi template kegiatan berikutnya adalah itu adalah perbaikan atau pemeliharaan jalan lingkungan atau orang ini juga sama ya jadi harus yang nah ini ada ini nih ya ada pengecualian ya jadi lokasi di Semugup 90 tahun 2018 karena di ini yang termasuk dalam RW Kumuh ya jadi kalau RW-RW yang termasuk RW Kumuh yang ada di Pergob 90 memang akan dilaksanakan pembangunan 2022 gak usah diintegrasi dilakukan pembangunan oleh lanjut ke bawahnya lanjut nah berikutnya adalah pembangunan jembatan berikutnya pembangunan jembatan penyeberangan orang bentang 30 ini juga ada persyaratan khususnya itu poin nomor tiga ya yang khususnya itu tidak ada jembatan alternatif lain yang yang ada di sekitar lokasi kemudian ada juga kalau tadi bentang 30 meter ada juga pembangunan jembatan penyeberangan orang bentang 40 meter jadi ini juga kalau misalnya mau mengusulkan tidak ada jembatan di situ itu juga harus diukur apakah ia masuk bentang 30 apa bentang 40 meter kemudian selanjutnya ada kegiatan pembangunan jembatan orang di atas badan air sungai kali nah ini ada dua macam ya yang bentangnya kurang dari 30 meter dan yang bentangnya lebih dari 30 meter lanjut kemudian ada kegiatan perbaikan atau pemeliharaan jalan lokal ini sama ya jadi lokasi yang diusulkan harus aset Pemprov DKI Jakarta jadi hampir semua di template ini lokasinya harus lokasi yang aset Pemprov DKI Jakarta lanjut ya sekarang kita ke prioritas pembangunan yang kedua yaitu infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan jadi ini usulannya ada enam itu ini terkait dengan apa ya sarana prasarana jalan ya jadi misalnya pengecatan marka jalan ada pengecatan zebra cross kemudian ada juga pemasangan rambu lalu lintas tiang pipa garvanis yang tingginya 4 meter lanjut kemudian ada juga ada juga lanjut ada juga pembangunan gut rail ada pembangunan pagar pengaman jalan nah kemudian ada pemasangan pipa pengadu atau speed trap itu untuk yang infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan nah yang selanjutnya yang ketiga adalah infrastruktur kawasan permukiman jadi ini kegiatannya itu berupa lapangan olahraga ya jadi nah ini untuk yang lapangan olahraga ini itu perseratannya secara umum itu lokasi seperti yang tadi ya harus dengan alamat lengkap kemudian jumlah unit yang akan diperbaiki itu berapa jadi itu seperti tadi kata K.A.G. jadi kalau lapangan itu unit bukan meter persegi gitu kemudian kemudian jika sudah ada pembangunan pada tahun sebelumnya maka tidak perlu diusulkan kembali karena karena gak akan diterima nantinya jadi kan sudah banyak yang antri jadi yang diprioritaskan yang memang belum pernah ada perbaikan kemudian merupakan aset PEM Prop DKI Jakarta atau ini ada atau-nya nih atau 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 tolong ganti lah kok tolong ganti maaf ya atau aset bukan aset PEM Prop tapi misalnya aset pribadi gitu ya aset pribadi itu boleh digunakan dengan catatan harus ada perjanjian jadi perjanjian bahwa pemilik tanah itu memang mengizinkan untuk dibangunkan lapangan olahraga apa namanya dengan minimal waktu diberikan izin itu adalah 5 tahun gitu jadi kalau misalnya di lokasi Bapak Ibu gak ada lahan pemerintah gitu ya tapi adalah warga yang punya tanah tapi sepertinya 5 tahun ini tidak akan dibangun nah itu bisa diusulkan untuk lokasi pembangunan atau ini ya untuk perbaikan lapangan olahraga jadi untuk usulan untuk kegiatan-kegiatan yang di prioritas pembangunan infaktur kawasan permukiman itu secara umum seperti itu syarat dan ketentuannya nah ada pun kegiatan-kegiatannya selain perbaikan lapangan olahraga olahraga foli ada juga pemasangan atap ada juga pemasangan atap lapangan olahraga kemudian ada perbaikan lapangan olahraga futsal ada yang bisa bantu saya kalau gini kedengaran gak gak ya itu kayaknya habis deh pak ada juga pemasangan atap lapangan olahraga kemudian ada perbaikan lapangan olahraga futsal lanjut ada kasilva ya disitu ya ada perbaikan lapangan olahraga bulu tangkis lanjut ada perbaikan lapangan olahraga basket nah itu ya yang untuk lapangan nah selain terkait lapangan-lapangan nih di infrastruktur kawasan permukiman ada juga tentang saluran jadi pembangunan peningkatan saluran nah ini syaratnya itu lokasi harus ditulis dengan alamat lengkap jadi gak jangan cuma RTRW-nya aja tapi jalan dan gangnya itu harus lengkap karena biar gampang disurvey ya jadi kalau nanti dari timket mau survei itu bisa menemukan alamat dengan cepat dan mudah gitu ya kemudian untuk yang pembangunan atau peningkatan saluran ini panjang saluran itu dihitung dari panjang jalan jadi misalnya jalannya itu 100 meter berarti panjang saluran yang mau dibangun itu sama 100 meter juga kemudian jika sudah ada pembangunan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusukkan kembali nah ini prioritas pada lokasi yang belum memiliki saluran atau salurannya sudah rusak parah gitu ya nah ini yang perlu juga diperhatikan ya dari pengalaman dari pengalaman tahun sebelumnya dari pengalaman tahun sebelumnya itu untuk yang pembangunan saluran untuk yang pembangunan saluran ini kan kita kan pinginnya mengusulkan sesuatu itu memang bisa sesuai apa bisa dikerjakan gitu ya bisa dikerjakan dan bisa diterima nah ini pada umumnya kegiatan pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan itu karena terkendala dengan kepemilikan tanahnya atau lahannya tidak clear and clean maksudnya apa maksudnya misalnya itu tanah sebenarnya tanah milik pemprov ya jadi itu tanah yang di pinggir jalan itu kan sebenarnya tanah milik pemprov namun di atas di apa namanya yang harusnya saluran lahan yang di yang harusnya saluran itu misalnya ada warga yang bangun pagar di atasnya jadi kalau salurannya mau dibangun atau mau diperbaiki otomatis salurannya harus di eh pagarnya harus dimundurkan harus dibongkar nah itu atau misalnya ada warga yang memperluas memperluas atau menggunakan lahan dari memperluas bagian rumahnya misalnya misalnya memanfaatkan memanfaatkan halo jadi ini kayaknya karena pandemi ya jadi anggarannya juga berkurang ini ada gak ya mudah-mudahan ini lancar ya misalnya lahannya itu dimanfaatkan di atasnya misalnya ada warung gitu ya jadi kalau misalnya mengusulkan pembangunan atau peningkatan saluran itu harus dipastikan semua warga yang yang terlewati atau terlewati saluran itu itu semuanya setuju untuk melakukan penyesuaian penyesuaian maksudnya gimana jadi misalnya kalau pagarnya ada di atas saluran kalau misalnya salurannya mau dibangun atau mau dilebarin atau mau diperbaiki itu warganya harus bersedia untuk misalnya memundurkan pagarnya gitu dan perlu diketahui untuk Sudin SDI itu hanya punya anggaran untuk membangun saluran jadi untuk memindahkan pagar atau membangun kembali pagar itu tidak ada anggarannya jadi harus kesadaran masyarakat sendiri karena memang kan itu gak sesuai aturannya jadi kalau mau mengusulkan pembangunan atau peningkatan saluran tolong diingatkan kesepakatan warga apakah benar mau mengusulkan pembangunan atau peningkatan saluran itu dengan konsekuensinya warga juga harus mau mengikuti aturan tidak bangunan yang ada di atas saluran itu berarti harus dipindahkan atau dimundurkan gitu ya jadi karena selama ini banyak sekali usulan yang gak bisa dikerjakan karena masalah seperti itu jadi saya sangat menekankan hal ini kalau warga memang mau dibangun warga juga harus mengikuti aturan gitu nanti tolong diberikan pengertian kepada warga teman-teman pendamping di sini membantu kami untuk menyampaikan hal ini kepada warga gitu ya yang untuk saluran tadi ada pembangunan dan ada juga kegiatan peningkatan saluran nah yang ketiga ini adalah tentang infrastruktur kawasan permukiman ini eh maaf lanjut ke atas nah berikutnya kita ke kategori pelatihan ya jadi pelatihan nah ini untuk pelatihan ketenaga kerjaan ini pelatihan yang paling banyak ya 31 kegiatan jadi ini pemerintah TKI Jakarta masih menyediakan ya memberikan peluang kepada warga untuk mengikuti berbagai pelatihan secara gratis jadi dalam pelatihan ini untuk pelatihan untuk pelatihan ini memang saya informasikan ya mana tahu terutama mungkin untuk pendamping yang lama ya jadi memang untuk tahun 2020 karena ada pandemi itu ada jadi yang bisa melaksanakan pelatihan itu adalah yang yang dilaksanakan di awal-awal tahun jadi banyak kegiatan pelatihan yang tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan pelatihan itu kan harus ada prakteknya kan harus ada prakteknya sehingga tidak bisa dilaksanakan secara online gitu ya nah mungkin ada sih tapi sedikit ya yang bisa dilaksanakan secara online jadi tapi untuk tahun 2021 2021 sih kita tetap ada anggarannya berharap pelaksanaan pelatihan ini tetap berjalan gitu ya nanti entah seperti apa itu sedang dalam proses difikirkan untuk 2021 anggarannya tetap kegiatan pelatihan pada secara ini ya bisa ini yang di kolom persyaratan dan ketentuan itu by name by address kemudian kalau misalnya namanya dua kali di input juga gak akan bisa itu karena sistemnya akan bisa mengetahui bahwa itu ada double persediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan para pencari kerja domisili di wilayah DKI Jakarta jadi harus dilengkapi surat keterangan domisili jadi ini maksudnya apa jadi calon peserta itu adalah pencari kerja artinya itu juga usia yang produktif ya usia produktif jadi bukan yang di atas 60 tahun gitu ya karena kita prioritaskan untuk yang memang angkatan pencari kerja dan yang belum bekerja jadi kalau memang kalau memang udah bekerja kan kasihan inilah diberikan kesempatan ke yang belum kerja karena ini kan dimaksudkan sebagai modal keterampilan sebagai modal untuk mencari kerja seperti itu kemudian yang keempat usulan tersebut selanjutnya akan diselesai diseleksi oleh masing-masing pusat pelatihan kerja jadi teman-teman di sini teman-teman pendamping juga perlu menyampaikan kepada masyarakat kalau sudah nanti didaftarkan secara di rembuk RW ini itu bukan berarti otomatis akan diterima karena untuk pelatihan-pelatihan tertentu itu ada persyaratan khusus persyaratan khusus yang misalnya harus memiliki keterampilan tertentu misalnya atau umur tertentu atau ada juga yang secara fisik itu tinggi badan itu tertentu gitu jadi perlu disampaikan bahwa itu harus yang apa siapa yang diusulkan untuk melakukan mendapatkan pelatihan itu selanjutnya akan diseleksi jadi tidak otomatis akan langsung otomatis lolos gitu ya tidak seperti itu tapi akan diseleksi walaupun kami menyampaikan kepada pusat pelatihan kerja agar memprioritaskan peserta yang dari hasil rembuk RW itu ya kemudian ini ya yang kelima ini standar ya jadi akan dilakukan penelitian oleh pusat pelatihan kerja daerah nah ini jenis-jenis pelatihan ketenaga kerjaan ini banyak ya ada pelatihan kerja tata boga kemudian ada juga pelatihan kerja tata busana lanjut kemudian ada pelatihan tata graha ada pelatihan operator komputer gitu ya kemudian ada pelatihan kerja kejeruan teknik komputer ada desain grafis bagi yang suka desain grafis ya ini bisa dimanfaatkan lanjut kemudian ada juga pelatihan bahasa disini ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris lanjut kemudian ada juga pelatihan kejeruan teknik sepeda motor lanjut kemudian ada pelatihan kerja teknik pendingin AC ada pelatihan teknik otomotif lanjut ada juga pelatihan kerja last listrik nah untuk yang ini contohnya ya contoh-contoh pelatihan yang membutuhkan persyaratan khusus ya jadi misalnya ya yang ini pelatihan kerja kejeruan last welding inspector jadi itu syaratnya selain data data usulan harus by name by address kemudian ada kesediaan peserta mengikuti pelatihan kemudian yang tadi ya prioritas yang belum bekerja kemudian turun ke bawah yang keempat itu harus memiliki nomor lima ya itu bisa kita lihat nomor lima harus memiliki skill dasar di bidang last jadi untuk-untuk pelatihan tertentu itu ada yang mensyaratkan sudah ada mensyaratkan memiliki keterampilan dasar tertentu ini contohnya ya yang yang welding inspector kemudian sama ya yang untuk last bawah air juga sama itu selain memiliki skill dasar di bidang last juga memiliki kemampuan menyelam di bawah air jadi nanti dilihat aja ini ini memang persyaratannya agak lebih sulit tapi peluang kerjanya juga saingannya lebih sedikit ya dan apa namanya gajinya juga lebih lebih tinggi gitu dibanding yang yang tidak terlalu membutuhkan skill gitu ya jadi ini gajinya gede nih untuk yang last bawah air karena susah kemudian jadi nanti dilihat aja persyaratannya apa aja yang disyaratkan selanjutnya ada juga pelatihan plus plat ada pelatihan plus pipa kemudian ini nih favorit ya pelatihan mengungudi SIM A nah ini apa namanya ini untuk yang SIM A ini kan pelatihannya seluruh DKI Jakarta ya sementara setiap tahunnya itu karena peminannya banyak apa sementara kapasitasnya akan terbatas jadi tidak semua usulan bisa dipanggil atau dilaksanakan pada tahun yang seharusnya kemudian ada juga pelatihan Satpam nah ini untuk pelatihan Satpam selain persyaratan yang umum itu nomor empat ya jadi ada ada persyaratan fisik jadi ini nomor empat tinggi minimal wanita 165 cm pria 170 cm usia maksimal 35 tahun nah ini ya jadi yang tadi saya sampaikan yang ada persyaratan persyaratan khusus kemudian selanjutnya ada pelatihan administrasi kantor lanjut ada pelatihan elektronika atau industri ada pelatihan keterampilan kejuruan gambar konstruksi atau CAT kemudian ada juga pelatihan kejuruan listrik ada juga pelatihan listrik penerangan ada pelatihan tatarias lanjut ada juga pelatihan teknik pendingin atau tata udara ada pelatihan teknologi mekanik atau CNC kemudian ada pelatihan teknik mekanik atau mesin bubut ada pelatihan komputer akutansi nah ini jenisnya sangat banyak ya jadi mulai dari keterampilan teknis listrikan perkantoran nah ini juga ada untuk ini untuk guru-guru paut ya jadi pelatihan peningkatan kompetensi guru paut itu ada tiga kategori ada yang tingkat dasar ini untuk yang yang baru ya untuk yang pemula kemudian ada yang yang sudah memiliki pengalaman sekian tahun gitu ya itu bisa mengikuti yang tingkat lanjutan dan kalau yang sudah pengalamannya sudah cukup lama itu bisa mengikuti yang tingkat mahir nah ini pelatihan yang untuk guru yang peningkatan guru paut itu itu disaratkan adalah bagi pengajar di paut atau TK gitu ya jadi persyaratannya seperti itu kemudian selanjutnya untuk pelatihan kewirausahaan jadi pelatihan kewirausahaan ini adalah pelatihan keterampilan untuk bisa melakukan kegiatan usaha sendiri gitu ya melakukan keterampilan yang bisa menumbuhkan wirausaha gitu ya nah ini yang saya tahu pelatihan-pelatihan ini tidak hanya diberikan dilatih keterampilan tapi juga itu diberikan peralatan yang dibutuhkan misalnya pelatihan olahan hasil pertanian ya misalnya pengolahan hasil pertanian ini misalnya diberikan kalau pengolahan itu membutuhkan blender atau peralatan lain itu juga akan diberikan secara gratis jadi peralatan-peralatan inti yang dibutuhkan untuk mengepraktekkan keterampilan itu itu diberikan secara gratis nah itu kegiatannya itu ada 8 kegiatan selain yang pelatihan olahan nasib pertanian ada juga pelatihan budidaya tanaman hemat lahan atau urban farming ini juga diberikan apa itu namanya peralatan untuk urban farming lanjut ada juga pelatihan kooperasi dan UKM nah ini peserta adalah anggota kooperasi UKM pemula dan calon wira usaha baru jadi ada persyaratan harus jadi anggota kooperasi kemudian ada juga penumbuhan wira usaha industri baru lanjut ada pelatihan pengolahan hasil perikanan lanjut kemudian ada pelatihan olahan pangan ternak lanjut nah ini ada juga pendampingan teknis desain desain kemasan nah ini ini agak spesifik ya persyaratannya yang spesifik itu nomor 4 ya sudah memiliki izin UMK gitu jadi persyaratannya itu kemudian ada juga pelatihan juru sembeli halal jadi ini bisa dimanfaatkan untuk untuk menjadi tenaga penyembeli hewan kurban jadi kalau misalnya sering menjadi panitia hewan kurban di lingkungannya bisa mendaptarkan ini bisa ini bisa beberapa orang ya bisa beberapa orang yang memang berminat kemudian pelatihan berikutnya pelatihan yang terakhir ya kategori terakhir pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat nah ini banyaknya ini memang tidak satu orang ya jadi ada beberapa ini pelatihan pemberdayaan masyarakat ada pelatihan dan simulasi penanggulan penanggulan kebakaran kalau untuk yang kebakaran ini jumlah peserta tiap RW maksimal 30 orang jadi satu volume itu untuk 30 orang itu ya kemudian selanjutnya pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran ini juga ada syarat khususnya ya peserta merupakan kadar penanggulangan bencana gitu kemudian selanjutnya ada pelatihan seni tari betawi dan seni tari daerah lainnya kemudian ada juga pembinaan seni budaya di ruang publik lanjut nah itu yang ini ya yang terakhir itu kemudian kita beralih ke kategori penyediaan barang nah yang pertama penyediaan barang untuk kesehatan masyarakat ini ada dua jenis ya jadi ada yang pengadaan peralatan tenis meja ini harus syaratnya adalah untuk kelompok dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan ada lokasi untuk bermain tenis meja kemudian ini untuk kelompok ya bukan untuk persoorangan kemudian yang lainnya itu seperti pengadaan alat pengukur berat badan bayi pengadaan alat pengukur berat badan anak dan dewasa pengadaan alat pengukur panjang badan bayi pengadaan alat pengukur tinggi badan anak dan dewasa pengadaan alat pengukur tekanan darah dan pengadaan alat pengukur kemudian ada pengadaan strip pengukur kadar gula kolesterol dan asam urat biasanya ini untuk lansia ya yang ada di RW kemudian ada pengadaan timbangan berat badan untuk posyandu lanjut nah itu peralatan-peralatan kesehatan yang tadi saya sebutkan itu sifatnya itu adalah sifatnya itu adalah pinjam pakai jadi karena peralatan tersebut memerlukan akurasi secara periodik jadi makanya itu sifatnya bukan hibah tapi pinjam pakai agar PemperpdKI Jakarta dapat memelihara mengakurasi peralatan itu secara periodik tapi kalau untuk penggunaannya bebas kapanpun warga membutuhkan itu tinggal karena barang itu dititipkan di puskesmas bisa meminta kapan aja dengan berkoordinasi dengan pihak puskesmas kemudian yang kategori berikutnya adalah penyediaan barang untuk sarana pendidikan dan kebudayaan nah ini agak turun dulu kayaknya tadi ada yang kelewat itu ada pengadaan rak buku ini usulan ini yang pengadaan rak buku khusus yang sudah punya taman bacaan ya jadi statusnya pinjam pakai kemudian ada juga pengadaan berbagai alat musik yaitu alat musik marawis ada alat musik kerbana kemudian ada juga nah untuk alat musik itu harus disertai dengan proposal proposal dan pernyataan untuk merawat memelihara dan menggunakan sebaiknya dan tidak menjual atau memindah tangankan ke pihak lain jadi itu ya persyaratannya terus data data calon sanggar penerima jadi itu juga merupakan suatu komunitas ya jadi bukan individu karena ini untuk untuk kelompok masyarakat itu persyaratannya kemudian ada juga penyediaan alat peraga edukasi baik indoor maupun outdoor ini biasanya untuk paut ya untuk paut nah ada juga persyaratannya jadi proposal permintaan APE diusulkan nanti juga itu akan di upload nanti akan diterakan oleh kabrar kemudian paut calon penerima bantuan merupakan paut yang memiliki izin dari PTSP jadi kalau pautnya belum memiliki izin segera diurus izinnya agar bisa mendapatkan bantuan APE lumayan harganya 13 juta sekian ya jadi agar ini juga ya agar paut-paut yang ada di lingkungan kita itu cukup lengkap sarana-prasarananya untuk pendidikan anak ya nah itu yang terakhir kategori yang terakhir adalah penyediaan barang untuk kebersihan kota nah ini adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan warga untuk untuk kerja bakti ya kerja bakti di lingkungannya ini ada pengadaan gerobak celeng ada pengadaan cangkrang pengadaan skop kemudian ada pengadaan cangkul lanjut ada juga lanjut ada juga pengadaan sapul lidi pengadaan serokan sampah dan yang terakhir ini adalah pengadaan karung plastik jadi itu ya yang 91 kegiatan itu itu seperti itu apa namanya seperti yang tadi saya sampaikan itu memang sih tidak bisa saya jelaskan satu-satu dengan detail ya nanti silakan teman-teman di sini teman-teman pendamping membaca lagi syarat dan ketentuannya jadi ketika nanti berembuk dengan PRT dan dengan warga itu diharapkan teman-teman itu bisa menjelaskan apa dan melihat ya ketentuan yang diperlukan agar usulan yang diusulkan itu itu sesuai tepat sasaran sesuai kebutuhan dan tepat usulannya tepat sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya gitu mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini aplikasi yang akan kita gunakan untuk tahun 2021 nanti ya jadi mohon maaf sebenarnya aplikasi ini launchingnya nanti tanggal 3 Januari ya tapi karena kita harus sudah sosialisasi hari ini jadi kita akan mempelajari bagaimana saran-saranya saja karena untuk penggunaan aplikasinya ini banyak berubah dari tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya itu akun itu akun itu sampai tingkat RW untuk 2021 nanti akun itu sampai tingkat RP jadi ada tiga tahap pertama akun Lura dulu akun Lura itu men-setting akunnya RW nah setelah disetting oleh Lura akunnya RW baru RW when setting akunnya LP penampaknya ada tiga begitu ya mohon maaf ya ini pertama kalinya kita begini jadi untuk masuk dalam aplikasinya itu menggunakan musrenbank.jakarta.go.id yang aplikasi ini musrenbank itu halaman musrenbank.go.jakarta.id hanya bisa digunakan untuk latihan sampai tanggal tiga untuk tanggal empat ke atas itu sudah dipakai buat benarnya jadi jangan buat pakai latihan lagi ya itu sudah input benarnya untuk mempersingkat waktu kita langsung melakukan bagaimana cara pengoperasiannya jadi yang pertama itu kita login dulu login pertama itu harus dengan login Lura Lura itu akan main setting data RW misalnya kita mulai dari kelurahan penggilingan ya ya kita login yang pertama itu pastikan Lura itu sudah men-setting ID PRW semuanya ya nah setelah Pak Lura melakukan setting ID-nya baru bisa Pak Lura masuk ke dalam aplikasi ini misalnya kita contoh Lura Kebun Pala ya Lura Kebun Pala kita coba login ini kita pinjam dulu ya punya Lura nanti bisa di ini nah misalnya Lura setelah masuk itu biasanya kan akan tampilan seperti ini semuanya nah setelah dilakukan verifikasi Pak Lura ini hampir sama dengan tahun lalu ya langkah-langkah untuk verifikasinya itu tidak jauh berbeda nah di menu ini ada data RW misalnya RW itu belum kebuka passwordnya ini salah satu caranya Pak Lura untuk men-setting ID-nya Pak Lura nah ini Pak RW memastikan dulu bahwa seluruh status yang di pojok ini itu aktif nih ini harus aktif semua nih kalau disini di edit sama Lura tidak aktifkan maka Pak RW itu tidak bisa menggunakan ID-nya jadi pastikan bahwa status RW ini aktif semua oleh Pak Luranya misalnya ada kendala dan lain sebagainya itu kontak Lura Pak Lura saya tidak bisa masuk ini jadi sekarang itu untuk penyelesaian akun itu bertingkat ya jadi Lura reset RW RW reset RT gitu ya jadi kami hanya bisa reset passwordnya Pak Lura jadi semacam itu nanti ke depannya nah setelah setelah dipastikan bahwa seluruh akun RW tidak bermasalah baru nanti kita masuk pakai akun RW nah untuk akun RW itu harus hati-hati di dalam memilihnya kita pinjam punya PRW kebun pala ya PR1 kebun pala kita coba pinjam nanti kita reset lagi nah semua kalau belum pernah dibuka tampilannya seperti ini misalnya data RW nya tadi yang di depan pala itu di edit ini bisa dua arah ya di ID pala tadi termasuk PRW sendiri bisa edit depannya ini misalnya RW nya baru dan sebagainya itu bisa ini sama dengan tahun lalu nah ini email juga wajib diisi nah sama password barunya password baru itu adalah password yang digunakan untuk login ya password baru itu bukan password barunya email jadi kalau isi password baru itu artinya begitu login untuk buka berikutnya itu harus sudah menggunakan password baru itu ya jadi bukan musrentan BKI lagi nah ini buat contoh aja nanti kita akan bagikan untuk ID latihannya ya nah setelah RW itu melakukan logik tampilannya seperti ini ya jadi di sebelah sini di menu ada data RT ada daftar usulan RT ada daftar usulan lengkap kandidat peserta dan lain sebagainya nah mungkin PRT eh PRW penggunaan ID-nya tahun ini lebih banyak bersifat hanya menerima usulan dari PRT gitu jadi akun PRW yang pertama sekali untuk dilakukan adalah mengecek data RT dan memberikan akunnya nah pada saat PRT setting akun akan tampil tiga pilihan prioritas pembangunan dari sembilan template itu hanya boleh tiga jadi mungkin template tadi yang disampaikan Bu Ani prioritas ABCD sampai sembilan itu itu dihapar ya isinya apa aja nanti di aplikasi ini ketika kita pilih prioritas pertama katakanlah infrastruktur jalan nanti akan nongol di bawahnya ini ini belum final ya karena tanggal tiga launching ini lagi masih didesain juga begitu kita pilih infrastruktur jalan nah ini akan nongol kegiatan apa yang bisa ada di dalam infrastruktur jalan nantinya seperti itu ya jadi yang boleh dipilih oleh RW dari tiga prioritas itu satu fisik yang satu lagi non-fisik ada satu fisik ada satu non-fisik prioritasnya nah pilihan prioritas ketiga itu terserah mau fisik non-fisik itu terserah tapi yang satu itu wajib fisik prioritas satunya prioritas yang kedua ini ini wajib non-fisik yang ketiga ini terserah mau fisik non-fisik itu terserah pilihan disesekan dengan kondisi lingkungan di RW nya masing-masing katakanlah di RW satu kebun pala kita pilih tiga ini ya infrastruktur jalan latihan tenaga kerja sama latihan keterampilan pemberdayaan masyarakat lalu kita simpan hati-hati ini harus betul-betul dipikirkan tiga pilihan prioritas ini karena begitu klik simpan sudah tidak bisa di-edit ya sudah tidak bisa di-edit kenapa dimatikan untuk fasilitas edit karena ketika RT sudah mengusulkan nanti begitu di-edit itu kan hilang jadi tombol edit itu tidak dihidupkan disini jadi tolong sampaikan ke Pak RW nya untuk memilih tiga prioritas ini tolong dipikirkan dulu sebelum menyimpan nah setelah selesai memilih tiga di sepaket di tiga baru kita klik simpan nanti yang nongol di akunnya PRT cuma tiga prioritas ini yang dipilih oleh PRT enam lainnya tidak ada tidak bisa dipilih oleh RT nya jadi tolong dirembung dulu untuk tiga prioritas ini mana-mana yang perlu dibutuhkan oleh RW nya lalu bagaimana PRT buat akun RT nya nah setelah kita simpan tadi akan muncul tampilan seperti di depan ini nah akun PRT akan muncul di username ini kolom username ini di username ini kan masih kosong nih lalu bagaimana sih cara PRW membuat akunnya tinggal klik generat nya ini generat user RT klik aja klik baru kita oke kan nah kita lihat setelah kita oke nah username RT otomatis kebentuk ya tapi pastikan dulu bahwa data-data RT ini sudah benar jadi data RT yang dipakai disini itu data RT tahun 2019 ya kalau RW ada perubahan dan lain sebagainya boleh ditambah disini atau boleh dihapus di editnya kalau tidak dibutuhkan lagi RT itu atau salah gitu menurut RW eh oh saya salah nih RT ini gak ada silahkan di edit hapus ada menu hapus setelah kita klik editnya atau kalau dirasa kurang disini ada tombol tambah RT di klik aja nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya nah setelah mendapatkan user ID ini ini bagikan kepa RT-RT nya untuk sampai tanggal 3 boleh latihan di musrenbank.go.jakartaid ini boleh sampai tanggal 3 ya jadi pasport standar seluruhnya itu musrenbank.dki semua kecilnya itu standar seluruhnya musrenbank.dki ya nah sekarang kan sudah kebentuk sudah terbentuk untuk usernya Pak RT-nya ya sekarang kita coba login dengan user Pak RT karena kalau tahun lalu akun RW yang input kegiatan tahun ini RT yang input kegiatan dengan akun yang diberikan oleh RW-nya jadi ada perbedaan di situ ya nah bagaimana caranya sebenarnya cara Pak RT untuk input kegiatannya itu sama dengan cara Pak RT input tahun lalu hanya diturunkan ke tingkat RT saja nah untuk mengingat kembali saja bagaimana caranya kita lanjut sedikit ya tadi sampai akun RNA sudah di setting nah setelah akun RNA di setting men setting akun RT kita coba sekarang masuk dengan akun RT cara masuknya tadi yang di pojok kiri di akun RT tadi kan kelihatan itu ID kertinya nah ID itu diisi disini nah untuk passwordnya semua standar musrenbang DKI enggak musrenbang DKI aja semua standar nah setelah masuk muncul ada prioritas yang dipilih Pak RZ 3 nanti jadi prioritas pembangunan yang dipilih Pak RZ hanya 3 itu yang boleh dipilih oleh Pak RT jadi tidak muncul dari 9 itu dipilih Pak RZ 3 nah yang muncul di RT hanya 3 yang dipilih Pak RZ tadi misalnya kata PRT wey salah nih Pak RZ enggak ada nih prioritasnya itu enggak bisa di edit makanya Pak RZ sebelum milih sepakat sebelum untuk 3 prioritas ini ini tidak boleh salah ya untuk 3 prioritasnya nah ini untuk info info buat baca baca aja selanjutnya cara inputnya kita di menu tinggal klik aja nah itu kita sama dengan inputnya Pak RZ tahun lalu itu kata caranya sama dengan cara inputnya PRT itu kesulat kegiatannya misalnya misalnya kita klik kirim usulan baru nah untuk tahun ini di sebelah menu itu ada usulan usren yang kemarin yang belum terrealisasikan karena covid kan banyak rekomisi jadi usulan tahun sebelumnya itu boleh diusulkan ulang tadi juga ada pertanyaan sepanjang kerekat disini usulannya dan belum direspon oleh SKP UKPD maupun keralisasi itu bisa diusulkan kembali nah usulan kebetulan ini kita ambil contoh kebun pala RW1 RW1 usulan tahun sebelumnya ini gak ada kosong atau ada mungkin belum dimasukin di dalam aplikasi ini karena ini aplikasi kan belum 100% karena tanggal 3 baru launchingnya karena ada terpaksa ada sosialisasi jadi kita gunakan untuk perkenalan aja kalau ada untuk usulan tahun sebelumnya yang kita klik usulan sebelumnya dia akan muncul di sini di deretan ininya misalnya ada 10 ada 10 di sini nah misalnya kita usulan usulan sebelumnya itu sudah teranik semua bisa kita klik dengan kirim usulan baru ini baru semua apa lama semua ya coba yang baru katakan cuma dua ya oh tiga wah harus dari nol ini ya tapi gak terlalu banyak ya nanti ini kan materi gak akan penuh untuk menguasai keseluruhan jadi nanti belajar-belajar dulu sama seniornya ya nanti di ini nah seperti mas Gimo kan di ponok bambu ya beliau ini koordinator di ponok bambu jadi tiap pelurahan itu ada satu koordinatornya yang dipasang di tiap pelurahan nah kalau ada hal yang tidak mengerti dan lain sebagainya itu sampaikan saja ke koordinatornya nanti koordinator yang nyambung ke kami jadi seperti itu ya karena kalau ditampung semua 709 orang itu WA aja gak nampung jadi kita pegang satu-satu aja tiap pelurahan untuk penyambung lidah ke bawahnya jadi seperti itu nah kita lanjut tata cara kerjanya Pak input ID-nya PRT tadi itu ada dua cara dengan klik daftar usulannya kalau daftar usulan ini adalah tempat usulan yang baru atau yang lama untuk diajukan di tahun 2021 ini nah ini kan belum diajukan ya kosong nah misalnya kita mau kirim usulan tinggal kita klik aja kirim usulan baru dari sini juga bisa kita klik nah muncul seperti ini ini seperti tahun sebelumnya ini mulai dari masalahan kalau tahun lalu ini RW yang input tahun untuk 2021 satu itu RT yang input semacam itu ya misalnya kita kasih contoh disini pelatihan bagian satu permasalahan ya prioritas yang dipilih oleh RT yang muncul disini cuma tiga lagi yang dipilih oleh RW nya jadi tidak bisa muncul sembilan jadi kita pilih misalnya infrastruktur jalan nah disini otomatis muncul RT1 karena kita menggunakan disini itu akunnya Pak RT1 jadi tata caranya persis sama misalnya kita di infrastruktur jalan itu kegiatannya apa aja tinggal klik-klik gambar ini nah isi template yang dijelaskan Bu Ani tadi itu terlalu disini klik-klik aja gambar ini ada 123456789 ini kegiatannya ada disini di klik nanti baca syarat dan ketentuan dan sebagainya itu gak ada jauh berbeda lah ini cuma pengingat kembali cuma mungkin ini tugasnya akun RT ini ya misalnya katakan korumnya seratus sudah aja nih kita nekatin aja sebentar ya pakai masjid ini Semua kolom-kolom ini diisi Kalau yang lama-lama itu sudah paham Ini saya tidak terlalu ketatir ya Kalau diisi semua Ini kita klik simpan Nah setelah kita klik simpan Itu otomatis Usulan ini akan masuk ke akunnya Pak Erwin Nah ini contoh satu usulan dulu ya Nah Kita sekarang coba bagaimana cara Erwin menanggapi usulan dari PFT-nya Sekarang kita gunakan kembali akun Erwin ya Nah setelah akun karta kita lakukan Sekarang kita gunakan kembali Tadi teman para R1 ya Yang dipakai ya Oke Nah akun Erwin itu bisa dua fungsi Bisa gak fungsi untuk Menampung semua fungsi Pertanya untuk dilanjutkan Bisa mengirim usulan baru Jadi ada dua Ininya ya Jadi Pak Erwin bisa Melanjutkan usulan PFT-nya Bisa dia Ini akan dikim jujurkan kegiatan baru sendiri Misalnya Dia ingin Melihat usulan apa sih Usulan RT untuk R1-nya Dia kalik aja di Data usulan RT Nah, yang di-input oleh RT1 ini otomatis masuk ke akun RW Nah, tidak lanjutnya tinggal Pak RW klik yang biru ini Yang biru di-klik Nah, kalau Pak RW ingin pakai usulan ini Tinggal di-klik anjurkan saja Di-klik anjurkan saja Itu otomatis menjadi usulan RW Dari RT tadi otomatis menjadi usulan RW untuk dilanjutkan R3 Tinggal kita klik OK Nah, ini belum siap yang ininya Karena benar-benarnya ternyata 3 Yang untuk RW tidak lanjut Karena anjurkan itu minta waktu 2 hari Untuk perubah aplikasi ini Tapi langkah-langkahnya seperti itu ya Ini ya Tapi kalau kita ini untuk RW-nya Tapi di sana beri-i-beri di RW-nya Dia bisa dulu Nah, yang menjadi usulan RT tadi Sekarang sudah masuk ke usulan RW itu dilanjutkan Sekarang usulan RT 1 tadi Itu sudah masuk ke usulan RW 1 Sudah ada di sini ya Nah, lalu bagaimana caranya Kalau RW tidak melihat usulan RT tidak ada yang bagus nih Saya usulnya sendiri saja Bisa juga Bisa dengan cara Sama kirim usulan RW Jadi tidak ada yang terlalu menyeloh Karena itu tidak bisa di-edit lagi Setelah mengutuskan 3 disimpan Mau teriak kayak apa aja Itu nggak bisa Bisa teriak Wah, mau rumpah nih Nggak bisa Makanya hati-hati Milih 3 itu Bila perlu Rembus dulu dengan RT-nya Memilih mana nih Atau baca-baca template-nya Ini proses ini Ada yang dibutuhkan apa nggak sih Yang ini apa Ada yang dibutuhkan apa nggak sih Nah, sebaiknya semacam itu Langkah-langkah kerjanya Nah, setakat cara PR-nya itu juga sama Mulai terangkat dari permasalahannya Terus pilih prioritas Yang muncul itu Kita tahu sama cuma 3 tadi Katakanlah pelatihan tenaga kerja RT berapa aja Itu yang muncul Misalnya ada pelatihan di atas 3-nya Di RT-4 Di RT-5 Tapi biasanya Kalau pelatihan itu Dimulai dari Penyebutan Pantikan yang dulu ya Yang seperti itu Kalau yang paling lalu itu Langkah PRT seperti ini itu Udah Udah sepanar Yang mengerti lah Yang mana-mana Ini takutnya yang Mas-masu ini ya Yang ini Karena Waktu pelatihan Tampang ini Tidak terlalu banyak Jadi kalau yang baru-baru Untuk mengikuti Perkembangan sistem Sebaiknya tetap Koordinasi Di BA Koordinatornya Itu banyak pertanyaan Saja disitu Saya yakin Kalau koordinator Kebeda koordinatornya itu Sudah sangat mahir lah Menggunakan Aplikasi ini Cuma Kami harus Sampaikan kembali Karena Itu Itu Menurut Para penggunaan Akun itu Ada sedikit Perubahan Tertama Tertama tadi Penggunaan Untuk akun Pak RT Berbeda Untuk Apa namanya Kelenangan RW juga itu Ada Kelenangan Untuk mematikan Akun Dan 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 Kemudian Kelenangan Mulanya itu Ada disitu Jadi untuk Sementara Sistir Sampai disini dulu ya Kalau ada Pertanyaan Dan Dan Sistir Nanti kita lanjut Di WK Oh ada Pertanyaan Ya silahkan Pak Yang saya ingin Tanyakan Pertama Pada tahun 2019 Saya telah Melusuhkan Dan Akhirnya Dari Pembangunan 2020 Akan Dilaksanakan Kepada Jumlah Sistir Mengenai Pembangunan Kesempatan Orang Selain Yang saya Pertanyaan Sampai sekarang Belum Dilaksanakan Padahal Orang Yang telah Melahirkan Yang Sampai Melahirkan Dan Yang Pertanyaan Saya ini Yang ingin Saya Pertanyakan Sampai Sekarang Belum Dilaksanakan Padahal Yang Bersangkutan Telah Menjanjikannya Akan Melaksanakan Pada Tahun 2020 Tahun 2020 Tidak Dilaksanakan Yang Saya Pertanyakan Apakah Boleh Saya Mengajukan Kembali Atau Mempertanyakan Kembali Kepada SKPD Dinas Pengairan Itu Yang Kedua Yang Pertama Saya Telah Mengusulkan Tahun Pada Ratu 2019 Katanya Akan Dilaksanakan 2020 Kepada Dinas Pengairan Pembangunan Jembatan Sungai Ia 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 Sekarang Belum Jadi Pertanyaannya Apakah Saya Mengulangi Lagi Usul Angkaya Ini Yang Usul Saya Ulangi Lagi Apakah Dilimin Aja Terus Tanya Kepada Dinas Persangkutan Bapak Masih Ada Pertanyaan Lagi Pak Bimana Masih Ada Pertanyaan Apa Silahkan Yang Kedua Yang Kedua Kau Tadi Menanyakan Ada Kolong Satu Larga Kolong Satu Larga Kolong Dari Mana Saya Mendapatkan Dari Satu Larga Kedah Mengeluarkan Satu Larga Kepada Kami Terima Kasih Terima Kasih Pak Waalaikumsalam Warahmatull Baik Nanti Kami Sekaligus Menjawab Tadi Bapak Yang Pertama Silahkan Yang Kedua Baik Semua Saya Saya Rahmat Dari RW3 Keuangan Sukur Kejumatan Jirajas Pertanyaan Bersama Dengan Bapak Tadi Mengenai SDA Superdaya Air Kalau Sebelumnya Tidak Realisasi Karena Tahun 2018 Dan 2016 Yang Kami Usulkan Namun Belum Realisasi Atau Kami Usulkan Aja Seperti Itu Karena Kami Tapi Bagaimana Status Usulan Tahun Tahun Sebelumnya Karena Di tahun Sebelumnya Juga Selalu Pertanyaan Kami Bagaimana Statusnya Atau Progresnya Ini Dilanjut Atau Tidak Jadi Jangan Sampai Kami Selama Tiga Kali Tapi Realisasi Ini Juga Seperti Diterus Jadi Tidak Menajukan Seder Itu Yang Kedua Masih Pertanyaan Seder Pada Tidak Program Kami Tidak Melihat Pengadanya SKPD Seder Mengenai Perbaikan Apakah Usulannya Nanti Pada Usulan Langsung Pertanya Tidak 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 Bagaimana Seluruhnya Dan Juga Kami Tidak Tidak Maaf Maaf Yang Kegiatan Yang Dimaksud Di SDA Tidak Ya Peningkatan Seluruh Ada Ada Tadi Tadi Ada Dua Pembangunan Seluran Dan Yang Kedua Yang Satunya Lagi Adalah Peningkatan Atau Perbaikan Seluran Ada Pak Apakah Pada Pemajuan Pemajuan Warga Yang Menyambut Warung Menyambut Pagar Jadi Dibatalkan Gara-gara Pemajuan Warga Pemajuan Bagaimana Cara Pengajukan Kemudian Yang terakhir Untuk Pengajuan Barang Kibang Proposinya Dalam Bentuk Apa Apakah Di Upload Pemajuan Di Tempage Atau Ada Yang Dalam Bentuk Yang Bentuk Proposalnya Pengajuan Proposalnya Bu Untuk Barang Apakah Ada Tempage Kemudian Bagaimana Kami Mengirimnya Proposal Sebut Mungkin Itu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mohon maaf Suaranya agak kurang jelas Terdengar di Online Tolong diulangi Pertanyaan saya Oh ya Mungkin Sama Karena Bagi ini bisa Berwakili Terima kasih Terima kasih Semua Semua Keselurangan Keselurangan Yang telah Disetujui Pada Tahun Yang Terima kasih Apakah Apakah Kami Kami Keputus Saja Atau Kami Usungkan Kembali Kemudian Kemudian Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anwet Anwet pak Itu anwet Itu anwet dulu Minta tolong Enggak itu Untuk Input Ini mungkin Tujuannya Ini mungkin Tujuannya Karena Di masa pandemi Supaya tidak Bertatap muka Secara langsung Tetapi Pada Situasi Wilayah Masing-masing Sejujurnya Di wilayah kami Pengurus-pengurus RT Juga banyak Sekali SDM-nya Yang gak Nah Kemudian Saya Meyakini Bahwa Gak mungkin Kami Memberikan Edukasi Atau pelatihan-pelatihan Secara daring Kepada Pengurus-pengurus RT Jadi pasti Akan Bertatap muka Juga Nah Maksud saya Apakah Ini Sudah Ditetapkan Seperti Ini Atau masih Boleh dirubah Maksudnya Secara manual Hampir sama Secara manual Pun Malah mungkin Lebih efisien Tingkat Waktunya Itu saja Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Tiga penanya Yang Terima kasih kepada Tiga penanya Yang sudah menanyakan Pertanyaannya Mungkin Yang lain juga Sebenarnya Pertanyaannya mungkin Ada yang sama ya Saya coba Oh satu lagi Oh Oke maaf Satu lagi ya Silahkan pak Menyik segini Sudah Sudah pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mbak Cahil Saya dari KW Kusumar Cakung Barat Kecamatan Cakung Saya ingin Menanyakan Kalau Usul Dari Seperti Keperti Atau Yang dari Kementerian Memang tidak bisa Diajukan Kemungkinan Lebih baik Dalam Masa pelatihan ini Langsung Dikutuskan Aja Jadi Kita sudah Capek-capek Warga Ya kan Membahas Apa yang Perlu kita bahas Ternyata Pelaksanaan hanya Aja yang diposong Dan kita bisa Dilaksan Karena Sudah berulang kali Lanjutkan Dilanjutkan Dan dilaksanakan Tapi Minta Pengajuan Dari Kodam Lagi Itu juga Masalah Lebih baik Bagusnya Ini harus Konflik Atau Yang memang Kementerian Itu Tidak bisa Masuk Udah Langsung Diputuskan Jangan Mengajukan Fisi Tetapi Hal lainnya Atau Membisi Jadi Kejelasan Dari Kota Dari Khususnya Mengenai hal itu Dan juga Kemarin Masalah Usulan Fisik Itu katanya Sebanyak-banyak Yang kita ingin Semberdaya Manusia Tetapi kemarin Ada Kemudian Kita Tidak bisa Mengajukan Dari Ingin Mengajukan Usulan Latihan Seperti itu Jadi Dari saya Cukup Itu saja Terima kasih Baik Bapak Ibu Terima kasih Ibu Pertanyaan Satu Dua Ibu Tidak dengar Saya yang jawab Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Kita Batasi Dulu Empat Pertanyaan Dulu Saya akan Coba Menjawab Pertanyaan Yang dari Cipinang Muara Itu Pertanyaannya Pertanyaan Apakah Boleh Mengajukan Kembali Usulan Yang tahun Sebelumnya Sudah Diusulkan Sudah 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 Setuju Ya Baik Pak Memang Seperti tadi kami Sampaikan Memang Untuk tahun 2020 Banyak Sekali Anggaran Yang Di Refocusing Pak Jadi Ada yang Anggarannya Biayanya Terpotong Ada juga Yang Tidak Bisa Dilaksanakan Jadi Kalau Misalnya Bapak Ingin Mengusulkan Kembali Itu Silahkan Aja Pak Kemudian pertanyaan kedua Terkait dengan Satuan ya Satuan harga Jadi untuk satuan harga Bapak Ibu gak usah khawatir Itu otomatis udah ada di sistem Jadi ketika memilih Kegiatan itu Bapak cukup Jadi itu bukan sesuatu yang harus diisi Itu udah ada di sistem Tinggal Bapak Ibu memilih kegiatannya Mengisi volumenya Untuk yang satuan harga Itu tidak perlu diisi Itu udah otomatis dari sistem Pak Iya Itu akan keluar sendiri Kemudian untuk yang penanya yang kedua Itu Pertama Pertanyaan pertama sama ya Yang dari Cibubur Bahwa usulan yang Sudah diusulkan sebelumnya Itu boleh diusulkan kembali Kemudian untuk Yang kedua ya Terkait dengan Usulan terkait dengan Saluran yang Tadi kan saya sampaikan Tolong usulannya itu Yang memang warga sepakat Untuk melakukan bersama-sama Hal-hal yang menjadi Persaratan Artinya Lahan-lahan yang Untuk pembangunan dan Peningkatan saluran Itu harus Clean and clear Artinya Lahan yang dibutuhkan untuk Pembangunan saluran Itu harus Memang bisa dibangun Artinya Pagar atau bangunan Itu harus Dibongkar Nah Sebaiknya Apabila Bapak Mengusulkan hal itu Itu minta Kesepakatan Pak Jadi Bapak Mungkin Tolong Teman-teman pendamping Menyampaikan ke warga Bahwa kalau Mengusulkan itu Itu berarti Harus Istilahnya Memclean dan Clearkan Lahan untuk Pembangunannya Pembangunan salurannya Kalau misalnya Warga sepakat Silahkan diusulkan Tapi kalau warga Ada yang tidak Sepakat Nah itu Itu mungkin perannya Pak RW Pak RT Dan Pendamping Untuk Memberikan pengertian Kepada warganya Agar Jangan Hanya Apa ya Harus berpikir Untuk kepentingan bersama Gitu Pak Jadi itu Yang kami harapkan Peran dari RT RW Dan pendamping Agar memberikan Pengertian ke warga Kalau mau Pembangunannya Berarti harus Mematuhi aturan Gitu Pak Jadi sebaiknya sih Ketika mengusulkan Itu diambil Kesepakatan dulu Pak Coba ditanya Kalau misalnya itu Melalui lahan-lahan Milik warga Dipanggil Diajak ngobrol Gitu Apakah Kalau kita Mau mengusulkan Pembangunan saluran Ini Berarti Kita harus Apa namanya Yang tanah Di pinggir jalan Itu ya harus Jangan ada Harus clean Gitu ya Gitu Pak Jadi disampaikan Kalau misalnya Ada yang keberatan Ya itu harus Dicarakan dulu Gitu Pak Karena percuma sih Pak Kalau misalnya Diusulkan Tapi Warganya Gak mau Apa Lahannya tidak Clear and clean Percuma Pak Itu Sudin SDA Gak mungkin Membongkar ya Kalau tanpa Kesadaran dari Warga Itu yang kedua Kemudian yang untuk Proposal Tadi saya agak lupa Pertanyaannya Proposal untuk Hibah ya Oh ya Bentuk Templatenya Jadi untuk Proposal Itu seperti Tahun lalu Ada ya Templatenya ya Pak ya Pak Abrar ya Untuk Proposal itu Ada Templatenya ya Ada Templatenya Jadi jangan khawatir Itu nanti Bapak tinggal Mengisi Mengisi Template Dari Proposal itu Baru nanti Di upload Itu ya Jadi Mungkin itu Yang bisa kami Jawab untuk Pertanyaan Yang dari Cipinanguara Dan dari Cibubur Nah selanjutnya Yang dari online Sebentar dulu ya Yang dari Yang ketiga Dan keempat Ibu Tati Mau menjawab Silahkan Bu Baik Terima kasih Selamat Alhamdulillah Salam Selamat Alhamdulillah Dari 2005 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dengan Pertu Nomor Sebulan Tahun 2018 Mengenai Penataan Kawasan Sebulan 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 Ini Kami Sudah Komuniti Sampai Namun Kembali Kami Memahami Dalam Kami Dapat Surat Dari Sudin Perumahan Kami Dapat Surat Dari Sudin Perumahan Pada Tanggal 15 Juni Terima kasih Negara Kecamatan Jambung Lanjut Pada tanggal 15 Nini Kami Dapat Surat Dari Perumahan Berjaya Mempatahkan Tentang Pelaksanaan Komuniti Action Plan Tersebut Sampai Dengan Waktu Yang Tidak Ditentukan Pertanyaan Kami Apakah Kami Bisa Nginput Di Dalam Emos Rembang Ini Mengingat Surat Yang Dari Sudin Perumahan Sampai Saat Ini Belum Ada Tindak Lanjutnya Itu Yang Pertama Kemudua Yang Kedua Pak Abrol Ini Usul Saran Saja Seperti Yang Disampaikan Lembak Tadi Dibuatkan Aja Deh Retorial Videonya Supaya Baik Yang Lama Maupun Yang Baru Pendamping Ini Nanti Semua Satu Kiblat Gak Ada Versi Yang Berbeda Lalu Untuk Saya Seandainya Di RW Saya Ini Nanti Masuk Di Dalam Ranah Sudin Perumahan Apakah Saya Juga Membuat Akun Untuk RT Mengingatkan Sudah Beda Beda Ini Ya Pak Edwin Beda Poksi Disini Itu Saja Mungkin Sebenarnya Kami 2010 Tepatnya Tanggal 20 Itu Mendapat Kehormatan Sebenarnya Di wilayah kami Itu Menjadi RW Yang Fenomenal Bapak Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bapak Kristianto Dan Bapak Lusin Murad Itu Dilantik Di tempat Kami Saat Itu Juga Kami Mendapat Gelar RW Kumu Cuma Apa Yang Terjadi 10 Tahun Sudah Perkembangan Yang Tidak Ada Yang Signifikan Tetap Mungkin Itu Catatan Terima Kasih Baikin Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Ibu Pertanyaannya Dan Masukannya Untuk Untuk Yang Saya Jawabnya Dari Yang Terakhir Dulu Takut Lupa Untuk Yang RW 05 Kelurahan Jati Negara Itu Saya Mau Nanya Pak CAP Jadi Terlaksana Pak Enggak Ya Pak Belum Nah Kalau CAP Belum Terlaksana Itu Mungkin Saran Kami Di Input Aja Dulu Pak Karena Kalau CAP Belum Terlaksana Berarti CAP Baru 2021 Kemudian 2022 Khawatirnya Belum Maksudnya Kalau Kecuali Kalau CAP Sudah Ada Itu Jangan Jangan Di Input Tapi Kalau CAP Belum Ada Sementara Di Input Dulu Pak Ya Nanti Kalau Ada Informasi Yang Terupdate Nanti Kami Sampaikan Lewat Lurahnya Kemudian Untuk Yang Usulannya Apakah Usulan Jumlahnya Dibatasi Atau Tidak Tidak Jadi Usulannya Tidak Dibatasi Cuman Untuk Prioritas Pembangunannya Dibatasi Maksimal Itu Tiga Maksimal Tiga Harus Ada Fisik Dan Non Fisik Nah Itu Karena Prioritas Pembangunan Ini Terbatas Makanya Ketika Memilih Prioritas Itu Dicek Dulu Template Kegiatannya Baru Prioritasnya Jadi Jangan Sampai Salah Takutnya Kalau Milih Prioritasnya Salah Nanti Template Kegiatan Yang Muncul Itu Template Kegiatan Yang Maksud Tidak Muncul Itu Makanya Harus Hati Hati Kemudian Pertanyaan Yang Tadi Dari Yang Ketiga Tadi Pertanyaan Pertamanya Sama Apakah Usulan Yang Belum Dilaksanakan Bisa Diusulkan Kembali Bisa Bisa Diusulkan Kemudian Untuk Data Fisik Sudah Di Upload Tapi Sudah Terkait Masih Minta Lagi Ini Mungkin Agar UKPD Yang Terkait Atau UKPD Terlaksana Nanti Bisa Apa Namanya Harusnya Kan Udah Ada Di Sistem Jadi Harusnya Bisa Diambil Dari Sistem Kemudian Mungkin Yang Ketiga Mungkin Saya Belum Bisa Jawab Mungkin Bu Tati Bisa Jawab Yang SDM Banyak Yang Kurang Ngerti Teknologi Alias Apakah Pelaksanannya Tetap Online Atau Seperti Apa Itu Mungkin Bu Tati Yang Bisa Jawab Terima Kasih Saya Serahkan Bu Tati Bu Tutorial Nanti Tanggal 3 Ada Di Aplikasi Itu Kayak Biasanya Karena Kemarin Sepakatnya Itu Launching Tanggal 3 Kemungkinan Itu Tanggal 3 Sudah Lengkap Tutorialnya Nah Takutnya Pada Nggak Bisa Nunggu Lama Karena Sudah Mulai Sudah Sudah Sabar Tapi Kalau Mau Sabah Tanggal 3 Itu Sekitar Tanggal 4 Mulanya Itu Tutorialnya Dalam Bentuk Video Ada Nanti Terus Disamping Tutorialnya Ada Yang Manual Termasuk Proposor Proposor Itu Sama Tinggal Download Nantinya Untuk Mungkin Tidak Bentuk Di Isi Tapi Bentuk Di Download Karena Speknya Itu Berbeda Beda Dan Harus Ada Mater Rek Plak Rek Tidak Bisa Cepat Mater Sendiri Itu Dapat Didolong Dan Dibintas Seperti Tegangan Kuku Jadi Kan Banyak Yang Nakal Saya Usurkan Untuk Lapangan Plutangkis Tahun Ini Begitu Olahraga Memangun Lapangan Plutangkis Sudah Dianggapkan Setelah Sudah Jadi Parkir Tempat Parkir Nah Seperti Itu Buat Begitu Kenapa Ada Materi Itu Dan Diserahkan Profesor Dengan Bentuk Nyata Dianggapkan 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 Karena Konsekuensinya Apa Buat SKPD Yang Menganggapkan Kalau Tidak Deregistrasi Permintaan Sudah Dianggapkan Mereka Peminjamannya Itu Di Dianggapkan Jadi Jadi Ibu Mungkin Ini Jawabannya Begitu Saja Oke Teman-teman Sekalian Para Ketua RW Para Pendamping Dan Yang Hadit Di Sejarah Fisik Di Sini Pertama Terima kasih Banyak Karena Sudah Bergabung Dengan Kita Selama 3 Jam Lebih Dengan Berbagai Macam Kendara Namun Demikian Tidak Menyerahkan Kita Untuk Tetap Di Sini Menegangkan Walaupun Secara Teknis Banyak Kendara Itu Yang pertama Terus Teman-teman Sekalian Bahwa Saya Akui Kami Akui Bahwa APBD DKI Jakarta Dari 87 Triliun Turun Drastis Menjadi 40 Triliun Itu Dalam Artian Apa Semua Kegiatan Yang Tahun 2018 Rumah Rumah RU 2019 Sampai 2020 Itu Banyak Yang Didrop Termasuk Chip Dan Cap Yang ada Posisi yang ada Pada saat itu Adalah Biaya Operasional Kantor Jadi Sama Sekali Yang Namanya Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Eh Pemeliharaan Katori Ada Kegiatan Kegiatan Pembangunan Itu Sama Sekali Di Pembangunan Dan Pelatihan Itu Di Semua UKPD Jakarta Sejak Jakarta Mungkin Bukan Lagi Jakarta Tapi Seluruh Indonesia Nah Itu Sehingga Apa Banyak Kegiatan Kegiatan Musuhan Dari Rumbu RW Yang 2019 2020 Itu Tidak Dilaksanakan Nah Karena Tahun Ini Adalah Tahun Terakhir Untuk SPJB Kita Maka Semua Kegiatan Kegiatan Yang Belum Dilaksanakan Silahkan Mengimpul Kembali Kenapa Memang Tahun Ini Kita Enggak Batasi Kita Enggak Batasi Kegiatan Kegiatan Yang Kita Batasi Adalah Problem Prioritas Ada Tiga Problem Prioritas Yang Harus Kita Pilih Tapi Untuk Kegiatan Kita Enggak Batasi Silahkan Nah Itu Terus Jadi Itu Kenapa Kita Melakukan Dengan Apa Dengan Daring Kayak Begini Dipanduan Kami Sudah Diwanti-wanti Bahwa Ini Semua Prosesnya Itu Dilakukan Secara Daring Jadi Antara Format Memajukan Antara RW RT Dan RW Pasti Kelurahan Sampai Kecematan Itu Tidak Diperkenalkan Untuk Secara Fisik Itu Bunyi Dari Pingguk Dan Itu Bunyi Dari Pendomang Bahwa Kita Semua Prosesnya Dilakukan Secara Daring Memang Kami Akui Bahwa Tidak Semua RT Teman-teman RT RW Familiar Dengan IT Nah Itulah Kenapa Ada Pendamping Nah Kami Sangat Berharap Sekali Dengan Adanya Pendamping Ini Nah Terus Terang Kalau Kita Lihat Tukok Pendamping Itu Tidak Ada Yang Namanya Pengimputan Pengimputan Jadi Sebetulnya Tugas Pendamping Itu Hanya Mendampingi Mendampingi Proses Runggu RW Tapi Kenyataan Di lapangan Semua Proses Pendampingan Inventarisasi Data Survei Data Maupun Pengimputan Data Itu Ada Di RW Ada Di Pendamping Itu Real Hasil Evaluasi Selama Tiga Tahun Ini Jadi Betapa Pentingnya Saya Kena Malu Transport Yang kami Berikan Itu Tidak Sebanding Dengan Pekerjaan Yang Pendamping Lakukan Itu Sama Sekali Jadi Saya Mengatakan Bahwa Kenapa Pendamping Saya Saya Apresen Jadi Jadi Sebetulnya Pendamping Itu Apa Ya Hanya Ikhlas Karena Dia kerja Ikhlas Terima kasih Banyak Pendamping Nah Itu Jadi Kenapa Ini Kita Lakukan Secara Dari Karena Kita Takut Ada Nanti Muncul Kluster Rembu RW Itu Yang Sama Sekali Kita Takuti Nah Jadi Kami Terus Diwanti Wanti Diwanti Wanti Bahwa Semua Prosesnya Ini Harus Dari Nah Itu Terus Untuk Tahun Ini Yang Mungkin Berjalan Yang Mungkin Berjalan Di Tingkat RW Kelurahan Dan Kecamatan Adalah Penanggulangan Banjir Yang Berjalan Pengendalian Banjir Karena Memang Tahun Ini Kita Fokus Hanya Dua Di Jakarta Timur Fokus Dua Dengan Melihat Kondisi Yang Ada Maka Kita Fokuskan Dua Adalah Yang Tahun 2019 Dan 2020 Itu Pengendalian Banjir Jadi Satu-satunya UKPD Yang Kita Pusing Semuanya Adalah Suding SDA Karena Itu Yang Kita Pertahankan Tapi Selebihnya Itu Baik Pelatihan Segala Macam Itu Habis Semua Termasuk Gaji Kami TKD Kami Dipotol 50% Tapi Itu Tidak Ada Masalah Nah Terus Saya Kira Itu Teman-teman Sekalian Saya Yakin Bahwa Banyak Yang Tidak Puas Justru itu Saya Senang Bang Yang Tidak Puas Berarti Kali ini Kita Masih Proses Belajar Lagi Kalau Itu Yang Tidak Bagus Kalau Semua Sudah Puas Berarti Sudah Proses Belajarnya Sudah Berhenti Tapi Saya Yakin Hari Ini Itu Baru Pemanasanya Pak Abra Dan Mungkin Sistem Juga Belum Sempurna Nanti Kita Akan Sosialisasikan Lagi Sistem Kalau Sudah Sempurna Terus Terus Ada Ada yang Paling Penting Sebetulnya Kita Akan Memberikan Semacam Infobank Jadi Semua Kegiatan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Di Tahun 2021 Di Setiap Kelurahan Di Setiap RW Itu Harusnya Sudah Diberikan Saat Ini Tapi Sehubungan Bahwa APBD 2020 Itu Masih Berproses Masih Di DDN Sehingga Belum Bisa Kami Berikan Bisa Kami Tarik Datanya Karena Itu Belum Ada Penetapan Setelah Mungkin Satu Dua Hari Ini Kita Akan Berikan Berikan List Bahwa Mana-mana Jangan Kediatan Yang Diberikan Yang Fix Yang Fix Yang Akan Dilaksanakan Mudah-mudahan Tidak Terjadi Repokusing Lagi Itu Jadi Utang kami Kepada Teman-teman Pendam Pendam RW Yaitu Yaitu Ada Infobank Dan Yang Kedua Sistem Jadi Itu Yang Mungkin Masih Bisa Kita Diskusikan Dan Kita Akan Membuka Zoom lagi Mungkin Satu Satu Dua Hari Ini Setelah Semuanya Running Saya Kira Untuk Sementara Teman-teman Sekalian Nah Yang Yang Kita Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Ketua RW Dan Pendamping Tentunya Didampingi Oleh Pendamping Adalah Meng Inventar Dululah Kegiatan Kegiatan Yang Belum Dilaksanakan Hasil Musreman 2019 2020 Itu Dululah Nah Itu Inventar Nah Pada Saat Sistim Ada Itu Bisa Langsung Di Input Jadi Saya Kira Itu Dulu Persiapan Karena Kita Wartunya Hanya Tiga Minggu Ya Tiga Minggu Nah Saya Kira Itu Beberapa Penyampaian Dari Kami Dan Terima Kasih Banyak Kepada Ketua RW Yang Sudah Bergabun Dengan Kami Mohon Maaf Dan Pendamping Yang Tidak Sempat Secara Fisik Bersama Dengan Kami Dan Teman-teman Yang Secara Fisik Datang Ke Wali Kota Terima kasih Banyak Karya Dan Inovasi Dari Pendamping RW Kami Sangat Hargai Dan Kami Sangat Hanapkan Demi Untuk Kemajuan Jakarta Timur Semoga Semoga Kerjasama Yang Baik Akan Selalu Terjalin Dengan Mesra Dan Kuntur Demi Menata Hari Esok Jalan Bicera Wabillahi Taufi Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Bicera Bicera Home